Reptil kecil, kamu berani menggigit kakek serigalamu. Kamu sedang mencari pukulan. Wolf King menghantamkan cakarnya ke dagu binatang itu. Mengaum. Binatang buas itu meraung saat ia dikirim terbang. Taringnya langsung hancur, dan darah muncrat dari mulutnya. Kemudian, binatang itu mematahkan pohon besar dan akhirnya menghantam tanah lebih dari 10 meter jauhnya dengan keras. Debu dan asap tiba-tiba membubung di tempat ini. Sebuah kawa besar terbentuk. Ketika binatang buas itu bangkit, ia menatap tajam ke arah Raja Serigala sebelum melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, pria dan wanita itu juga berbalik dan melarikan diri. Melihat ini, Kinfei yang mengangkat alisnya dan berkata pada Fatso, Hentikan. Tidak masalah. Fatso tersenyum percaya diri dan melangkah kembali ke satu langkah. Kecepatannya sangat cepat. Dalam beberapa kedipan mata, jaraknya diperpendek. Pada saat yang sama, Wolf King, yang hendak mengejar binatang itu, tiba-tiba menoleh dan mengejar pria dan wanita itu. Kilatan ganas muncul di pupil besar itu. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, Fatso menyusul pria dan wanita itu dan berdiri di depan mereka sambil bercanda, mau pergi kemana. Kenapa kamu begitu cepat? Pria dan wanita itu menjadi pucat karena ketakutan. Yang paling aku benci adalah orang-orang sepertimu yang menarik kembali kata-katamu dan membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Wolf King juga ada di belakang mereka, penuh niat membunuh. Selain itu, saat ini, tinggi tubuhnya 5 atau 6 meter, yang membuat pria dan wanita sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Pria itu buru-buru berkata, ini adalah kesalahpahaman, kami tidak akan mengingkari hutang kami. Qin Fei yang menginjak tangga menunggang angin dan berjalan perlahan, berkata dengan ringan, jika kamu tidak ingin mengingkari hutangmu, mengapa kamu lari? Pria itu berkata, kami takut, jadi kami ingin bersembunyi lebih jauh. Wolf King mencibir, aku sudah mengusir binatang itu, apa yang kamu takutkan? Tidak bisakah kita menjadi penakut? Aku akan memberimu dua pohon kaca api merah sekarang. Saudara bela diri senior Qin, mohon menerimanya. Pria itu menepuk tas kiankunnya, mengeluarkan dua pohon merah kecil, dan menyerahkannya kepada Qin Fei yang. Di masing-masing dari dua pohon kecil, ada tiga daun berwarna merah menyalai yang tampak seperti terkondensasi dari api. Aroma obat menyerang lubang hidung. Qin Fei yang menangkapnya di tangannya, melihatnya sejenak, lalu melemparkannya ke Fatso. Pria itu berkata, Saudara bela diri senior Qin, bisakah kita pergi sekarang? Qin Fei yang menganggu, tentu, tetapi kamu harus menyerahkan tiga pohon kaca berwarna api merah lainnya. Apa? Saudara senior Qin, bukankah kami sepakat bahwa Anda hanya akan memberi saya dua batang? Saudara bela diri senior Qin, kamu tidak bisa memanfaatkan posisimu untuk menindas orang lain dan mengambil mereka dengan paksa. Ekspresi pria dan wanita itu berubah, dan mereka buru-buru berkata, Ya, kami setuju. Tetapi siapa yang menyuruhmu membakar jembatan itu setelah melintasinya? Sama seperti serigala bermata putih, aku paling benci orang yang tidak bisa dipercaya sepertimu. Cepat serahkan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Pria itu berkata dengan marah, Kamu sudah keterlaluan. Saya akan melaporkan hal ini kepada penatua penegakan hukum. Ah! Dia telah menyelamatkan hidup mereka. Bukan saja mereka tidak tahu cara bersyukur, tapi malah mengeluh duluan. Kedua orang dan serigala itu saling memandang, mata mereka penuh sarkasme. Bahkan jika kamu ingin melaporkannya kepada penatua penegakan hukum, kamu harus menyerahkannya sekarang. Serigala bermata putih, lakukanlah. Teriak Qin Fei yang. Tunggu, aku akan menyerahkannya. Tubuh dan pikiran pria itu bergetar. Dia buru-buru mengeluarkan tiga pohon kaca berwarna api merah yang tersisa dan menyerahkannya kepada Qin Fei yang dengan enggan. Itu lebih seperti itu. Sudut mulut Qin Fei yang terangkat dan dia langsung memberikannya pada pria gemuk itu. Fatso juga tersenyum dan memasukkannya ke dalam tas Kian Kun miliknya. Pria itu berkata, bisakah Anda melepaskan kami sekarang? Tentu. Qin Fei yang menyingkir dan menatap serigala bermata putih dengan tatapan mematikan di matanya. Raja serigala terkekeh. Pria dan wanita itu hendak pergi. Tetapi pada saat ini, Wolf King tiba-tiba menerkam dan menghancurkan kepala mereka dengan cakarnya. Mereka tewas di tempat. Tidak bisakah kamu memberi kami dua pohon kaca berwarna api merah secara langsung? Kenapa kamu harus bermain trik? Apakah kamu tidak mencari kematian? Fatso tersenyum menghina, berjalan ke depan, dan mencari di tas Kian Kun mereka. Eh. Sebenarnya ada lima pohon kaca berwarna api merah. Fatso tertegun saat melihat tas Kian Kun mereka. Ada lagi. Artinya, mereka mengambil total sepuluh. Qin Fei yang dan raja serigala saling memandang, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Kapan pohon kaca berwarna merah api menjadi begitu melimpah? Fatso berkata dengan semangat, Mungkinkah ada tumbuhan lain di dalam sarang binatang itu? Ayo pergi dan lihat. Wolf King juga menjadi bersemangat. Tapi tiba-tiba, pupil matanya mengecil dan ia menggunakan kekuatannya untuk mengendus. Udara dipenuhi bau manusia. Tapi itu bukan bau Qin Fei yang dan Fatso. Dan itu bukanlah bau laki-laki dan perempuan. Ada orang ketiga yang hadir. Ia melihat sekeliling dan tiba-tiba menatap semak yang jaraknya puluhan meter di sebelah kiri dan berteriak, Siapa di sana? Hmm. Qin Fei yang dan Fatso terkejut dan buru-buru menoleh, Mata mereka berkedip dingin. Mereka sangat percaya pada indera penciuman Wolf King. Kalau dia bilang ada seseorang, Pasti ada seseorang. Dan memang ada seseorang yang bersembunyi di semak-semak. Itu adalah seorang pemuda berkulit putih, Berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Pakaiannya juga berlumuran darah, Namun temperamen dan penampilannya cukup luar biasa. Kami sudah ketahuan. Pemuda berbaju putih itu mengerutkan kening. Tidak bisa melihatnya. Kalau begitu jangan salahkan kami karena tidak sopan. Saudara Wolf berteriak dan mengangguk ke arah Fatso dan Qin Fei yang. Kedua pria dan Serigala itu segera meluncur dengan kecepatan penuh, Aura pertempuran mereka melonjak, Dan bergegas menuju semak-semak. Tunggu. Pemuda berbaju putih itu tiba-tiba berdiri dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Jangan salah paham, Saya hanya seorang pejalan kaki. Pejalan kaki. Siapa yang kamu coba bodohi? Mengapa orang yang lewat bersembunyi di sana secara diam-diam? Raja Serigala mencibir. Qin Fei yang memandangi dada pemuda berbaju putih itu, Pupil matanya sedikit mengecil. Ada sulaman panah kecil di dadanya. Itu adalah orang-orang dari Aula Seni Bela Diri lagi. Pemuda berpakaian putih itu menangkupkan tangannya dan berkata, Saya sebenarnya hanya seorang pejalan kaki dan tidak melihat apapun. Mohon jangan khawatir, Saudara Qin. Saya tidak ingin terlalu khawatir. Tapi saya tidak punya pilihan. Saya hanya percaya bahwa orang mati tutup mulut. Qin Fei yang tertawa. Meskipun mereka membunuh laki-laki dan perempuan itu karena mereka mengkhianati mereka terlebih dahulu, Mereka tidak mencatatnya pada saat itu. Jika orang ini memberitahu petinggi Aula Seni Bela Diri dan melebih-lebihkannya, Petinggi Aula Seni Bela Diri pasti akan berpikir bahwa mereka membunuh kedua orang itu karena keserakahan. Saat itu, mereka tidak akan mampu membela diri. Lagi pula, pria dan wanita itu memiliki sepuluh pohon kaca merah. Tidak ada yang bisa menahan godaan ini. Pemuda berkulit putih itu mengerutkan kening dan berkata, Jadi, Saudara Qin ingin bertarung sampai mati. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, Sepertinya ini satu-satunya cara. Aura orang ini sangat kuat, dan dia tidak bisa melihatnya. Namun, dia yakin bisa mengalahkan orang ini jika dia bergabung dengan Wolf King dan Fatso. Sebenarnya itu tidak perlu. Kamu bukan hanya seorang alkemis kelas tertinggi, Tapi kamu juga memiliki hubungan baik dengan pavilion harta karun. Siapa yang berani menyinggung perasaanmu? Saya adalah orang yang memahami situasi. Saya tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Apalagi kalau kita benar-benar bertarung, Masih belum diketahui siapa yang akan menang. Apakah ada kebutuhan untuk membuat kedua belah pihak menderita karena masalah sekecil ini? Pemuda berbaju putih itu tertawa. Sangat percaya diri. Kalau begitu, Saudara Wolf, saya benar-benar harus mencobanya. Raja Serigala menyeringai dan melambaikan cakarnya yang besar. Ia mengambil beberapa langkah ke depan dan battle key-nya melonjak saat ia menyerang dengan sekuat tenaga. Dia adalah kaisar tempur bintang 4. Ditambah dengan peningkatan battle art yang unggul, Kekuatan serangan ini cukup untuk bersaing dengan Seven Star Combat King. Namun, Pemuda berkulit putih tidak panik sama sekali. Dia mengangkat lengannya dan dengan santai menamparkan kaki Raja Serigala itu dengan suara keras. Segera, Wolf King terlempar dan menabrak pohon besar di sampingnya. Qin Feiyang dan Fatso saling memandang, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Kekuatan orang ini sepertinya lebih kuat dari yang mereka duga. Aku sudah menunjukkan belas kasihan. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, Cakar Wolf King pasti sudah lumpuh sekarang. Saudara Qin, Ini cukup untuk membuktikan ketulusanku. Pemuda berbaju putih itu tertawa. Qin Feiyang sedikit mengernyit. Perkataan dan tindakan orang ini sepertinya tidak mengandung niat jahat. Qin Feiyang berkata, Dengan kekuatanmu, Kamu seharusnya bukan siapa-siapa, siapa kamu. Pemuda berbaju putih itu tertawa dan berkata, Saya Dong Zheng, murid Allah seni bela diri. Saya Raja Tempur Bintang 8. Dong Zheng. Qin Feiyang bingung. Kenapa dia belum pernah mendengar tentang dia? Wolf King bangun dalam keadaan menyesal. Matanya berkilat tajam dan berkata, Aku tidak peduli siapa namamu. Hari ini, kita harus bertarung sampai mati. Tunggu. Qin Feiyang mengulurkan tangannya dan menghentikan Raja Serigala. Dia memandang Dong Zheng dan berkata, Pergi. Kalau begitu kita akan bertemu lagi. Dong Zheng menangkupkan tangannya dan tersenyum. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan pergi. Wolf King berkata dengan marah, Qin Zi kecil, apakah kamu akan membiarkan dia pergi begitu saja? Jangan khawatir. Qin Feiyang mengeluarkan kristal gambar dan dengan cepat mengaktifkannya. Setelah beberapa saat, Citra Huang San memadat. Huang San tersenyum patuh dan berkata, Jadi itu kakak senior Qin. Apa yang bisa saya bantu? Qin Feiyang bertanya, Apakah Anda kenal seseorang bernama Dong Zheng? Ya. Dia adalah sosok terkenal di Aula Seni Beladiri. Bersama dengan Dong Fang Yue, Shao Jian, Dan Lu Ziang, Mereka disebut empat kebanggaan Aula Seni Beladiri. Lagipula, Dia dan Dong Cheng adalah saudara. Huang San menjelaskan sedikit dan bertanya dengan ragu, Saudara senior Qin, Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dia? Saya kebetulan bertemu dengannya. Seperti apa kepribadiannya? Qin Feiyang bertanya. Dia tipikal orang yang menyembunyikan pisau di senyumannya. Meskipun namanya mengandung kata, Zheng, Dia sebenarnya sangat munafik, Berbahaya, Dan kejam. Jika kamu bertemu dengannya lagi di masa depan, Kakak senior Qin, Kamu harus berhati-hati. Huang San memperingatkan. Saya tahu terima kasih. Qin Feiyang tersenyum dan menyingkirkan kristal gambar itu. Matanya tiba-tiba berubah dingin, Dan dia berteriak, Wolf King, Lacak dia. Kamu seharusnya melakukan ini lebih awal. Raja Serigala terkekeh dan berlari ke arah menghilangnya Dong Sheng. Qin Feiyang dan Fatso mengikuti dari belakang. Fatso, Saat kita kembali ke Kuil Suci, Pergi dan selidiki semua orang berpengaruh di kiri. Kuil Suci. Terutama kepribadian dan perilaku mereka. Qin Feiyang berkata dengan sungguh-sungguh. Jika dia mengetahui karakter Dong Sheng, Dia tidak akan pernah melepaskannya. Untungnya, Dia berhati-hati dan bertanya pada Huang San. Kalau tidak, Akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dipahami. Fatso menganggup dan berkata dengan cemas, Bos, Bisakah kita mengalahkan Raja Pertempuran Bintang Delapan? Jangan khawatir, Aku yakin. Mata Qin Feiyang berkilat dingin. 342. Pada saat yang sama. Di hutan lebat 500 meter di depan. Dong Sheng berdiri di samping pohon besar Dengan kepala menunduk dan wajahnya muram seperti air. Semula. Dia di sini untuk berlatih dan kebetulan bertemu pria dan wanita itu. Mengetahui bahwa mereka telah mencuri sepuluh pohon kaca api merah, Dia mengikuti mereka sepanjang jalan, Siap untuk membunuh dan merampok mereka. Namun di luar dugaan, Qin Feiyang dan Raja Serigala melompat keluar di tengah jalan Dan merebut sepuluh pohon kaca api merah terlebih dahulu. Dia ingin terus mengintai dan menunggu kesempatan Untuk membunuh dua orang dan Serigala. Tapi dia tidak menyangka akan diperhatikan oleh Wolf King. Tapi untungnya, Kedua orang dan Serigala itu terlalu bodoh dan tertipu olehnya. Tetapi. Tahukah Anda, Itu tadi sepuluh pohon kaca api merah. Sebanyak tiga puluh daun. Untuk dapat menyempurnakan tiga puluh pil kaca api merah. Ini adalah kekayaan yang sangat besar, Dia tidak mau menerimanya. Setelah merenung sebentar, Dia mengeluarkan kristal gambar dan dengan cepat mengaktifkannya. Sosok seorang lelaki tua dengan cepat muncul. Itu adalah seorang lelaki tua berkulit putih. Dia bertanya, Tuan muda ketiga, Mengapa Anda mencari pelayan tua ini? Dong Zheng berkata, Butler, Segera bawa seseorang ke luar kota. Kepala pelayan itu sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, Mengapa kita pergi ke luar kota? Dong Cheng berkata dengan muram, Saya menemukan sepuluh pohon kaca api merah, Tapi Qin Fei yang mengalahkan saya. Qin Fei yang juga berada di luar kota. Kepala pelayan itu terkejut. Dong Cheng menganggup dan berkata, Dia, Si gendut itu, Dan serigala bajingan itu ada di hutan di belakangku. Perilaku mereka tidak kuatkan. Dengan kekuatan Tuan muda ketiga saat ini, Bukankah muda untuk menyelesaikannya? Kepala pelayan itu bingung. Jika aku bisa menyelesaikannya, Apakah aku akan mencarimu? Kemarin, Saya menerima kabar bahwa lengan Sao Jian diremukkan oleh Qin Fei yang. Kekuatan Sao Jian sama dengan milikku. Bahkan Sao Jian bukanlah lawannya, Aku pasti tidak bisa. Singkatnya, Cepat datang dan hilangkan rasa malu Dong Cheng. Dong Zheng berkata dengan tegas, Tuan muda ketiga, Jangan khawatir. Membunuh Qin Fei yang bukanlah masalah kecil. Pelayan tua ini akan pergi dan bertanya kepada Patriark. Kata kepala pelayan. N. Dong Zheng mengangguk. Setelah Dong Zheng memberitahu kepala pelayan koordinatnya, Kepala pelayan mematikan kristal gambar. Qin Fei yang, Jadi bagaimana jika kamu adalah seorang alkemis kelas atas? Selama kamu meninggalkan kuil suci dan ibu kota negara bagian, Kamu akan menjadi ikan di talenan, Menunggu untuk disembeli. Dong Zheng berbisik, Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Namun, dia tidak mengetahuinya. Tak jauh dari situ, ada batu hitam. Dua orang dan seekor serigala bersembunyi di balik batu, Memandangnya seperti seekor harimau sedang mengawasi mangsanya. Jarak lebih dari 500 meter tidak berarti apa-apa bagi mereka sekarang. Mereka sudah menyelinap ketika Dong Zheng sedang berbicara dengan kepala pelayan. Karena itu, kelompok Qin Fei yang, serta Raja Serigala, mendengar setiap kata percakapan mereka. Seperti yang diharapkan, bocah ini memiliki niat jahat. Wolf King berkata secara telepati. Kamu mendekati kematian. Fatso mencibir dan berbisik, Bos, kita harus menghadapinya secepat mungkin. Kalau tidak, saat kepala pelayan datang, mereka akan menangani kita. Qin Fei yang menganggup dan berkata, Dia suka berakting, jadi aku akan bermain bersamanya. Jangan menunjukkan niat membunuh, lihat mataku dan bertindak sesuai situasi. Fatso dan Wolf King menganggup. Qin Fei yang berjalan keluar dari balik batu, dengan senyum tipis di wajahnya, dan berkata dengan keras, jadi kamu di sini, aku sudah lama mencarimu. Setelah mengatakan itu, dia berlari menuju Dong Zheng bersama Wolf King dan Fatso. Dan murid Dong Zheng berkontraksi. Dia berbalik, melihat kedua orang dan Serigala itu, dan berkata, Mengapa kamu mencari saya? Jangan bilang kamu masih khawatir dan ingin membungkamku. Ada sedikit kewaspadaan di matanya. Kesunyian. Qin Fei yang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, Saudara Dong adalah kaisar tempur bintang delapan. Meskipun saya memiliki sesuatu untuk diandalkan untuk berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan, jika kita bertarung, itu hanya akan menjadi situasi kehancuran bersama. Setidaknya kamu tahu tempatmu. Dong Zheng diam-diam mencibir dan menurunkan kewaspadaannya. Dia berkata sambil tersenyum, Lalu mengapa kamu mencariku, Saudara Qin? Tentu saja karena apa yang baru saja terjadi. Kak Dong, sejujurnya, aku tidak percaya kamu akan tutup mulut, tapi aku tidak bisa membungkamu. Saya sudah memikirkannya dan akhirnya menemukan cara untuk memuaskan kedua belah pihak. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Ke arah mana? Dong Zheng bertanya. Namun di dalam hatinya, dia mencibir. Siapa yang peduli metode apa yang Anda temukan? Bagaimanapun, aku tidak hanya akan merebut sepuluh pohon gelasir api merah, aku juga akan mengambil nyawamu. Qin Fei yang berkata, Bukankah ada sepuluh pohon kaca merah? Kami akan membaginya secara merata. Dengan cara ini, Anda tidak akan bisa mengatakan apapun. Dong Zheng berkata sambil tersenyum, Kemenyeretku ke dalam masalah ini. Bol, kau benar-benar licik. Bagaimana jika aku tidak menginginkannya? Qin Fei yang berkata, Kalau begitu kita hanya bisa bertarung sampai mati. Dong Zheng mengerutkan kening dan berkata, Jadi, saya hanya perlu setuju. Ya, Qin Fei yang menganggup dan tersenyum. Mendesah. Dong Zheng menghela nafas dalam-dalam dan mengangguk, Ya, siapa yang memintaku begitu sial bertemu denganmu? Anggap saja sebagai berteman. Haha, saudara dong memang orang yang memahami gambaran besarnya. Aku, Qin Fei yang, akan berteman denganmu. Aku akan memberimu pohon kaca merah segera. Qin Fei yang tertawa, berjalan ke depan Dong Zheng, dan meletakkan tangannya di dadanya. Rumornya orang ini sangat sulit dihadapi, Tapi sekarang sepertinya dia biasa saja. Dong Zheng bergumam diam-diam, Dan rasa jijik muncul di hatinya. Namun, Yang diambil Qin Fei yang bukanlah pohon kaca merah. Itu adalah Chang Sui. Jarak keduanya terlalu dekat, Dan mereka bisa saling bersentuhan. Dong Zheng juga benar-benar kehilangan kewaspadaannya. Engah. Darah tiba-tiba muncul. Qin Fei yang berhasil menyelesaikan penyergapan. Dia menusuk dada Dong Zheng dengan pedangnya dan mengenai jantungnya. Langsung. Rasa sakit yang menyayat hati melanda tubuh dan pikirannya seperti gelombang yang bergulung. Dong Zheng tercengang. Dia secara naluriah melihat ke bawah, Dan ketika dia melihat belati di dadanya, Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mulut Qin Fei yang sedikit terangkat, Dan berbisik di telinga Dong Zheng. Apakah kamu sangat terkejut? Kamu memang pandai menyamar, Bahkan aku hampir tertipu olehmu. Tapi kamu terlalu meremehkanku. Aku, Qin Fei yang, Bisa hidup sampai hari ini, Bukan karena keberuntungan. Dari segi akting, Kamu masih jauh dari itu. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, Dia mengeluarkan Chang Sui dan menusuk perut bagian bawah Dong Zheng seperti kilat. Ah. Bahkan jika aku mati, Aku akan menyeretmu turun bersamaku. Dong Zheng menjerit, Matanya penuh kedengkian, Dan jiwa pertempuran di belakangnya melayang ke udara. Hai. Raja Serigala menyeringai. Bayangan binatang emas besar muncul entah dari mana, Dan langsung menelan jiwa pertempuran Dong Zheng. Bagaimana ini mungkin? Mata Dong Zheng melebar karena marah. Ada banyak hal yang tidak dapat kamu pikirkan, Tapi sayangnya, Kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengetahuinya. Qin Fei yang tersenyum dingin dan menendang perut bagian bawah Dong Zheng. Bang. Dong Zheng terlempar dan terhempas ke batu biru. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah, Mati di tempat. Anak kecil, Beraninya kamu bertarung dengan kami, Kamu benar-benar ceroboh. Sebagai tuan muda ketiga keluarga Dong, Pasti ada banyak harta karun di karung kosmosmu. Fatso mengjilat bibirnya dan berjalan menuju Dong Zheng. Jangan serakah, Cepat pergi. Qin Fei yang meraih Fatso, Dan pada saat yang sama, Melambaikan tangannya yang lain untuk membuka portal. Tapi saat ini, Lebih dari sepuluh sosok muncul begitu saja. Pemimpinnya adalah kepala pelayan keluarga Dong. Tuan muda ketiga. Melihat Dong Zheng terbaring dalam genangan darah, Butler Dong mengertakkan gigi, Dan niat membunuhnya melonjak. Qin Fei yang, Aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Dengan raungan yang keras, Dia melambaikan tangannya, Dan ledakan battle key terbang menuju portal. Oh tidak. Murid Qin Fei yang berkontraksi. Dia tidak menyangka bahwa dia masih terlambat satu langkah. Sudah terlambat untuk memasuki portal sekarang. Dia meraih Fatso dan Wolf King dan bersembunyi di kastil. Ledakan. Battle key tiba dalam sekejap. Diiringi dengan suara yang menggemparkan bumi, Portal itu langsung hancur berkeping-keping. Sebuah jurang maut muncul di tanah. Asap tebal mengepul, Menutupi langit dan matahari. Apakah mereka sudah mati? Mereka pasti sudah mati. Pelayan itu adalah kaisar tempur. Dengan kekuatan dua orang dan satu serigala, Bahkan tidak akan ada satu mayat pun yang tertinggal. Sepuluh orang yang berdiri di belakang Butler Dong memandangi debu di bawah dan mencibir. Tidak. Mereka belum mati. Butler Dong berkata dengan muram. Bagaimana mungkin? Ekspresi sepuluh orang berubah. Tidak mungkin salah. Aku baru saja melihat dengan jelas bahwa mereka tiba-tiba menghilang. Mereka tidak terkena battle key. Butler Dong melambaikan tangannya, Dan hembusan angin menerbangkan debu di langit. Namun selain mayat Dong Zheng, Tidak ada jejak orang lain. Butler, apakah kamu melihat sesuatu? Bagaimana seseorang bisa menghilang begitu saja? Sepuluh orang itu menunduk dengan wajah ragu. Apakah mataku benar-benar mempermainkanku? Butler Dong mengerutkan kening. Tidak. Tentu saja tidak. Dimana seharusnya dua orang dan satu serigala bersembunyi sekarang. Tapi dimana mereka bersembunyi? Butler Dong menoleh untuk melihat pria kekar di sebelah kiri Dan berkata dengan muram, Turun dan bawa tuan muda ketiga ke atas. Lihat apakah dia bisa diselamatkan? Pria kekar itu menganggup dan menukik ke bawah, Mendarat di samping Dong Zheng. Dia mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi Dong Zheng Dan wajahnya menjadi gelap. Dia membawa Dong Zheng dan terbang ke Butler Dong, Berkata dengan suara rendah, Hati tuan muda ketiga dan lautan kitalah hancur. Dia sudah mati. Berengsek. Kinfei Yang, keluar dari sini. Bahkan jika kamu bisa bersembunyi hari ini, Kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Kepala pelayan Dong meraung. Namun, Tidak ada yang menanggapinya. Pria kekar yang membawa Dong Zheng berkata, Pelayan, dia mungkin tidak ada di sini lagi. Ayo langsung ke kuil dan menunggu. Oke. Butler Dong menganggup, Membuka portal, Dan berkata dengan tegas, Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, Aku akan menemukanmu. Ayo pergi. Kelompok itu memasuki portal satu demi satu. Setelah portal menghilang, Dua orang dan satu serigala muncul dari udara. Wolf King berkata, Kinzi kecil, ini keterlaluan. Apa yang harus kita lakukan? Fadso mengeluh, Saudara Wolf, ini semua salahmu. Jika kamu mendengarkan kami dan langsung pergi ke kuil, Tidak akan terjadi apa-apa. Berengsek. Bagaimana saya tahu bahwa saya akan bertemu dengan orang-orang tercela ini? Kata Raja Serigala dengan marah. Pada akhirnya, Itu semua adalah kesalahan pria dan wanita. Jika mereka tidak mengingkari janjinya, Mereka tidak akan membunuh mereka, Apalagi dilihat oleh Dong Zheng. Sekarang, Mereka tidak akan berada dalam bahaya. Sayang. Saya baru saja keluar untuk berlatih seni pertarungan saya. Saya tidak menyangka banyak hal akan terjadi. Saya benar-benar tidak beruntung. Wolf King menghela nafas kesal dan menoleh untuk melihat Kin Feiyang. Fadso juga melihat ke arah Kin Feiyang. Mereka semua sudah kehabisan akal sekarang. Mereka hanya bisa melihat Kin Feiyang untuk melihat apakah ada solusinya. Mata Kin Feiyang berkedip. Setelah beberapa saat, Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak masalah. Fadso dan Wolf King tercengang. Tidak masalah. Orang ini terlalu tenang, bukan. Bahkan jika kita tidak membunuh Dong Zheng, Dia akan datang untuk membunuh kita. Bagaimanapun, cepat atau lambat, Kita akan menjadi musuh. Apa bedanya? Lagi pula, Setelah kejadian ini, Setidaknya kita tahu bahwa keluarga Dong memang punya ide untuk membasmi kita. Kata Kin Feiyang. Jika keluarga Dong tidak mempunyai ide ini, Mereka pasti akan menghentikan Dong Zheng. Tapi pada akhirnya, Bukannya menghentikannya, Mereka malah mengirim butler Dong untuk membunuh mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Dong telah menunggu kesempatan untuk bertindak. 343. Fatso dan Wolf King saling memandang dengan niat membunuh di mata mereka. Pertama, keluarga Lu, sekarang keluarga Dong. Fatso berkata, Bos, kenapa kita tidak meminta pavilion harta karun berharga untuk melarang keluarga Dong? Tidak. Kami tidak memiliki bukti apapun. Pavilion harta karun berharga tidak akan melakukan itu. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Fatso bertanya, Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita amati situasinya dulu. Kami tidak kekurangan apapun sekarang. Kami tidak perlu kembali ke kota. Kami masih bisa bercocok tanam. Ayo pergi. Ayo pergi ke sarang binatang itu dan lihat apakah ada tumbuhan lain. Kalau begitu, Kita akan berkultivasi dalam pengasingan. Bagaimanapun, Kekuatan adalah rajanya. Kin Feiyang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum tipis. Oke. Fatso dan Wolf King mengangguk. Tidak peduli betapa kacaunya situasinya, Selama Kin Feiyang ada di sisi mereka, Mereka tidak takut pada apapun. Ini adalah kepercayaan tanpa syarat mereka pada Kin Feiyang. Di kota, Keluarga Dong berada dalam kekacauan. Kepala keluarga Dong sangat marah saat melihat tubuh Dong Zheng. Dong Zheng adalah raja pertempuran bintang delapan di usia yang sangat muda. Dia sangat berbakat. Kepala keluarga Dong telah berupaya keras untuk mengasuh Dong Zheng. Dong Zheng tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke alam kaisar tempur. Siapa sangka dia akan dibunuh saat ini. Rasa sakit karena kehilangan putranya hampir membuatnya gila. Dia segera memimpin anak buahnya ke Kuil Suci untuk menanyakan Dong Zheng. Namun, Para petinggi Kuil Suci tidak tahu di mana Kin Feiyang sekarang. Berita kematian Dong Zheng pun menyebar. Tanpa diragukan lagi, Hal itu menyebabkan keributan besar di Kuil Suci. Dia bahkan berani membunuh Dong Zheng. Bukankah Kin Feiyang terlalu melanggar hukum? Banyak orang terkejut. Namun, Ada juga yang menyombongkan diri. Misalnya, Orang-orang seperti Sao Hong dan Sao Jian, Yang memiliki dendam terhadap Kin Feiyang. Tentu saja ada juga yang marah. Dong Cheng adalah salah satunya. Meskipun kepala keluarga Dong memiliki banyak keturunan, Dan masing-masing dari mereka bertempur secara terbuka dan diam-diam, Dong Cheng dan Dong Zheng adalah yang paling dekat. Setelah mengetahui kematian Dong Zheng, Dia langsung mengancam akan membunuh Kin Feiyang. Namun, Pada saat ini, Sebagai pihak yang terlibat, Kedua orang dan Serigala tidak mengambil hati. Mereka berbaring di puncak gunung dan mengamati area di bawahnya. Di bawah mereka ada sebuah lembah yang lebarnya sekitar seribu kaki. Di dalam lembah, Rumput hijau subur tumbuh di mana-mana. Banyaknya pepohonan kecil yang menghijau bergoyang tertiup angin, Menghadirkan pemandangan vitalitas yang meriah. Binatang buas itu saat ini terbaring di tengah lembah, Seluruh tubuhnya dipenuhi permusuhan. Itu adalah trenggiling yang bentuknya seperti kombinasi tikus dan kadal. Panjangnya sekitar 5 hingga 6 meter. Tubuhnya ditutupi lapisan sisik kuning, Dan kepalanya seperti penusuk yang tajam. Namun, Selain trenggiling, Dua manusia dan satu Serigala tidak menemukan Satupun pohon kaca api di lembah. Tidak ada tanaman obat lain. Sepertinya hanya ada 10 pohon kaca api merah di lembah. Tolong bergumam. Tria dan wanita itu benar-benar kejam. Mereka bahkan tidak meninggalkan satu tangkai pun untuk itu. Pantas saja dia sangat marah. Bisik Raja Serigala. Tetapi pada akhirnya, Bukankah hal itu menguntungkan kita? Fatso terkekeh. Ini yang disebut rencana Tuhan lebih baik dari rencana manusia. Wolfking berkata sambil tersenyum sinis. Kinfei yang memutar matanya ke arah mereka, Menundukkan kepalanya dan mengamati lembah. Dia berbisik, Tidakkah menurutmu itu aneh? Apa yang aneh? Fatso dan Wolfking memandangnya dengan curiga. Kinfei yang berkata, Tidak peduli seberapa banyak pohon kaca api merah, Tidak mungkin ada 10 pohon di tempat yang sama. Setelah dikatakan oleh Kinfei yang, Fatso dan Wolfking merasa itu agak tidak biasa. Ayo pergi. Ayo turun dan bicara dengannya. Kata Kinfei yang. Dua manusia dan satu Serigala bangkit dan melompat turun, Mendarat di lembah. Mengaum. Begitu Trenggiling melihat mereka, Tiba-tiba ia bangkit dan menatap mereka, Matanya berkedip tajam. Jangan terlalu bersemangat. Kinfei yang buru-buru mengulurkan tangannya dan tersenyum, Kami tidak bermaksud jahat, Kami hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Ada bekas kecurigaan di mata Trenggiling. Kinfei yang berkata, Gendut, Berikan pil roh binatang. Fatso mengeluarkan taskian kunnya, Mencari sejenak, Menemukan pil roh binatang, Dan melemparkannya ke binatang itu. Mata Trenggiling berbinar dan menelannya ke dalam perutnya. Jangan mengira dengan memberi kubi spirit pil, Hutang sebelumnya bisa dihapuskan. Saat berikutnya, Sebuah suara penuh permusuhan terdengar di benak dua manusia dan satu serigala. Ah, sangat sombong. Wolf King tertegun dan menyeringai, Mudah bagiku untuk membunuhmu, Jika kamu tidak mau mencobanya. Pupil binatang itu mengecil. Kinfei yang mengulurkan tangannya dan tersenyum, Oke, oke, mari kita ngobrol dengan damai. Trenggiling memandang Raja Serigala, Lalu menoleh ke arah Kinfei yang dan bertanya, Apa yang ingin kamu tanyakan? Kinfei yang berkata, Saya ingin tahu, Mengapa Anda memiliki begitu banyak pohon kaca api merah di sini? Raja ini pergi ke tempat lain untuk mengambilnya. Trenggiling tidak menyembunyikan apapun dan berkata jujur. Di mana? Kinfei yang bertanya. Lembah kupu-kupu. Kata Trenggiling. Lembah kupu-kupu. Kedua pria dan satu serigala saling memandang, Mata mereka dipenuhi keraguan. Binatang itu berkata, Lembah kupu-kupu berada di bagian terdalam dari pegunungan. Ada banyak tanaman obat yang berharga di dalamnya, Namun dengan kekuatanmu, Mustahil bagimu untuk mencapai lembah kupu-kupu. Fatso bertanya, Mengapa? Trenggiling berkata, Karena ada banyak kaisar binatang buas di jalan, Dan bahkan penguasa alam perang. Wolfking bertanya dengan ragu, Karena sangat berbahaya, Lalu bagaimana kamu bisa sampai ke sana? Raja ini beruntung. Ada sedikit rasa bangga di mata Trenggiling. Cek! Wolfking dengan nada menghina berkata, Sepertinya aku perlu melonggarkan kulitmu Agar kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Ia mencibir saat berjalan menuju binatang itu. Hanya orang bodoh yang percaya bahwa binatang ini Mengandalkan keberuntungan untuk mencapai bagian terdalam pegunungan. Pasti ada jalan pintas. Melihat ini. Trenggiling itu jelas sedikit bingung, Dan buru-buru berkata, Tunggu, Raja ini bisa memberitahumu, Tapi kamu harus menyetujui syarat raja ini dulu. Wolfking berkata dengan nada meremehkan, Apakah Anda masih memiliki kualifikasi Untuk membicarakan kondisi sekarang? Jangan terlalu sombong. Kinfe yang memelototinya, Lalu menatap Trenggiling dan berkata, Katakan padaku. Raja ini menginginkan pil transformasi Dan pil penghancur penghalang. Selanjutnya, Saya ingin setengah dari ramuan obat Diperoleh dari lembah kupu-kupu. Kata Trenggiling. Setengah. Fatso terkejut, Dan mengerutkan kening, Kamu adalah binatang buas, Dan kamu tidak tahu cara mengolah pil, Untuk apa kamu membutuhkan Begitu banyak ramuan obat. Trenggiling berkata, Raja ini bersedia, Apa pedulimu? Jika Anda tidak setuju, Meskipun Anda membunuh raja ini, Raja ini tidak akan membawa Anda ke sana. Oke, Aku berjanji padamu. Kinfe yang mengangguk. Trenggiling berkata, Sekarang, Raja ini menginginkan pil transformasi Dan pil pemecah penghalang. Wolfking berkata dengan marah, Jangan melangkah terlalu jauh, Jika kami memberikannya kepadamu sekarang, Bagaimana jika kamu tidak membawa kami ke sana? Trenggiling berkata, Perkataan seorang pria tidak dapat ditarik kembali. Hanya hantu yang akan mempercayaimu. Fatso memutar matanya, Wajahnya penuh rasa jijik. Seekor binatang buas yang menyebut dirinya seorang pria sejati. Sungguh tidak tahu malu. Kalau begitu silakan bunuh aku. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Trenggiling menutup matanya, Memperlihatkan ekspresi menantang. Kinfe yang menganggapnya lucu. Trenggiling ini juga merupakan binatang dengan kualitas terbaik. Di dalam, Mungkinkah? Tiba-tiba ia berpikir bahwa gigi dan cakar tajam Trenggiling tidak akan terkalahkan, Namun ia masih bisa menggali lubang di tanah. Dan itu sangat efisien. Mungkinkah ia menggali lubang gelap di bawah tanah yang menuju ke lembah kupu-kupu? Memikirkan hal ini. Kinfe yang menoleh untuk melihat Raja Serigala dan gendut, Dan berkata, Cepat, lihat sekeliling dan lihat apakah ada gua. Pupil Trenggiling mengerut. Gua. Pria dan Serigala itu tercengang, Dan dengan sedikit kecurigaan, Mereka berkeliaran di sekitar lembah. Berdengung. Kinfe yang juga hendak melihatnya, Tetapi pada saat ini, Kristal gambar mengeluarkan suara. Dia mengerutkan kening, Berjalan ke sudut, Dan mengeluarkan kristal gambar. Sosok ilusi muncul. Itu adalah Lu Yun. Kinfe yang bertanya sambil tersenyum, Penatua Lu, ada apa? Bagaimana kamu masih bisa tersenyum? Katakan padaku, Apa yang telah kamu lakukan? Lu Yun segera berteriak dengan marah. Eh. Kinfe yang terkejut dan berkata sambil tersenyum malu, Tetua, ini bukan salahku. Lalu salah siapa? Salahku. Setelah masalah dengan keluarga Lu selesai, Sudahku bilang berkali-kali padamu untuk berhenti. Sekarang, Kamu juga telah membunuh Dongseng. Kenapa kamu begitu suka membuat masalah untukku? Sekarang, Keluarga Dong memaksaku untuk menyerahkanmu. Katakan padaku, Apa yang harus aku lakukan terhadap mereka? Lu Yun berkata dengan marah. Tetua, Tenanglah. Ini sebenarnya bukan salahku. Kinfe yang segera menceritakan seluruh kejadian secara detail. Setelah mendengarnya, Lu Yun segera mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum bertanya, Benarkah? Jika murid ini berbohong, Bolehkah saya disambar petir? Kinfe yang menunjuk ke langit dan bersumpah. Saya baru saja keluar untuk berlatih seni pertarungan saya, Dan saya benar-benar menemui hal seperti itu. Mendesah. Saya benar-benar tidak tahu sekarang. Haruskah saya mengatakan bahwa Anda beruntung? Atau haruskah aku mengatakan bahwa kamu dilahirkan untuk menjadi pembawa sial? Lu Yun menghela nafas tak berdaya dan bertanya, Apakah kamu punya bukti? Tidak. Kinfe yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu cara menghitungnya, Jadi bagaimana dia tahu ini akan terjadi? Kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan. Bahkan jika aku mempercayai mu, Orang lain tidak akan mempercayainya. Dan sekarang, Aku tidak bisa membelamu karena orang lain akan mengatakan bahwa aku memihakmu. Lu Yun berkata sambil mengerutkan kening. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, Dia kurang lebih memahami karakter Kinfe yang Dia bukanlah seseorang yang mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Tapi kuncinya adalah tidak ada bukti. Sekarang, Keluarga Dong bersikeras bahwa Kinfe yanglah yang pertama kali menimbulkan masalah. Bahkan jika dia memiliki seratus mulut, Dia tidak akan bisa membersihkan nama Kinfe yang. Kinfe yang bertanya, Tetua, Apa yang dikatakan keluarga Dong tentang masalah ini kepada publik? Mereka bilang kau lah yang membunuh mereka demi kekayaan mereka. Apalagi mereka sengaja menyebarkan berita tersebut. Sekarang, Hampir semua orang di ibu kota negara bagian mengetahuinya. Mereka semua berteriak bahwa mereka ingin membunuhmu untuk menyingkirkan dunia kejahatan. Singkatnya, Situasinya sangat serius. Lu Yun terlihat khawatir dan merasa sangat kesal. Huff, Biarkan mereka menimbulkan masalah. Semakin banyak mereka menimbulkan masalah, Semakin buruk akibatnya ketika kebenaran terungkap. Kinfe yang mendengus dingin saat kilatan dingin melintas di matanya. Lu Yun terkejut ketika dia bertanya, Apakah itu berarti kamu sudah punya rencana? Kinfe yang tersenyum tipis dan berkata, Tidak sulit untuk menyelesaikan situasi saat ini, Tapi ada sesuatu yang harus saya urus. Aku berkata, Bocah nakal, Tahukah kamu betapa seriusnya situasinya? Apa yang lebih penting daripada kepolosanmu? Lu Yun sangat marah. Dia akan mati karena kecemasan. 344. Kinfe yang berkeringat di seluruh tanah. Lu Yun ini benar-benar pemarah. Namun, Kesannya terhadap Lu Yun tidak diragukan lagi telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Melihat Kinfe yang tetap diam, Lu Yun merasa semakin tidak berdaya. Lupakan. Aku terlalu malas untuk mengatakan apapun. Terserah kamu. Untuk jangka waktu ini, Aku akan memperlakukannya seolah-olah kamu sudah mati. Selesai. Dia segera mematikan image kristal. Kinfe yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Berikutnya. Yan Nanshan, Ren Wu Shuang juga mengirim pesan ke Kinfe yang. Pada awalnya, Nadanya mencela. Namun saat mengetahui kebenarannya, Keduanya menjadi geram. Namun, Dibawah instruksi Kinfe yang, Keduanya tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan keluarga Dong membuat keributan. Tidak lama kemudian, Yin Yuanming dan Huang San juga mengirim pesan ke Kinfe yang. Namun, Kinfe yang tidak memperhatikan pesan mereka. Ini karena dia dan Yin Yuanming hanya memiliki hubungan kepentingan dan tidak dapat diandalkan. Tak perlu dikatakan lagi, Huang San benar-benar penjaga pagar, Bahkan lebih tidak bisa diandalkan daripada Yin Yuanming. Bos, Ada sebuah gua di sini. Saat ini, Suara terkejut Fatso terdengar. Di tanah di depannya terdapat lubang selebar 7 hingga 8 meter. Bagian dalamnya gelap gulita. Kinfe yang sangat gembira, Dia menyimpan image kristal dan berlari menuju Fatso. Pada saat yang sama, Trengiling juga berlari seperti kepulan asap. Apalagi dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir pintu masuk gua. Wolf King berlari mendekat dan berteriak, Minggir. Trengiling berkata, Jika kamu tidak memberiku pil transformasi dan pil penghancur penghalang terlebih dahulu, Aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Tidak tahu malu. Kedua pria dan satu serigala saling memandang. Lagipula, Itu adalah binatang buas panglima perang, Mungkinkah ia memiliki tulang punggung? Wolf King terkekeh, Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Trengiling mendengus dingin, Jika kalian berani bergerak, Raja ini akan merobohkan gua ini dan membuat kalian semua menonton tanpa daya. Kakak memiliki temperamen yang buruk, Lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati hari ini. Wolf King menjadi marah. Ledakan. Ganas mungkin akan meletus. Dalam sekejap, Ia memasuki mode pertempuran dan berubah menjadi serigala berotot. Pupil Trengiling berkontraksi sambil meraung, Apa yang kamu lakukan? Menindas yang lemah bukanlah gaya seorang pria sejati. Apakah aku terlihat seperti pria terhormat bagimu? Wolf King marah sekaligus geli. Trengiling ini terlalu keterlaluan. Ia memutar matanya dan terkekeh. Serangga kecil, Kamu terlihat menyenangkan. Kenapa kamu tidak menjadi adikku? Cek. Mata Trengiling dipenuhi dengan rasa jijik. Lihat saja dia, Dan dia ingin menjadi kakaknya. Mimpi yang luar biasa. Menarik. Wolf King menjadi bersemangat dan berkata, Kinzi kecil, Berikan pil transformasi dan pil pemecah penghalang. Apa kamu yakin? Kinfei yang bertanya. Wolf King menganggup ketika senyum sinis melintas di matanya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berkata kepada Fatso, Beri aku ramuannya. Setelah Fatso memilah dua set ramuan tersebut, Kinfei yang memasuki kastil kuno dan memurnikannya dalam waktu kurang dari seratus napas. Setelah meminum pil transformasi dan pil pemecah penghalang, Trengiling mulai tumbuh semakin besar. Itu sangat menyenangkan. Fatso berkata, Bisakah kamu memimpin sekarang? Saya tidak perlu memimpin. Masuk ke dalam gua dan terus berjalan. Kamu akan tiba sekitar sepuluh hari atau setengah bulan. Masih ada yang harus kulakukan, Jadi aku pergi dulu. Di tengah perkataannya, Trengiling berubah menjadi seukuran telapak tangan dan menyelinap pergi. Lelucon yang luar biasa. Serigala bajingan itu telah mengamati mereka dengan iri. Jika diikuti, Pasti tidak akan menyenangkan. Hei, Kamu ingin lari? Wolfking menyeringai, Berubah menjadi seukuran telapak tangan, Dan melompat ke bahu Fatso. Fatso segera mengejarnya. Trengiling adalah Raja Pertempuran Bintang 4. Meskipun Fatso adalah Raja Pertempuran Bintang 2, Dia telah menguasai teknik bela diri tambahan tingkat tinggi. Kecepatannya sebanding dengan Raja Pertempuran Bintang 5. Sebelum Trengiling bisa keluar dari lembah, Dia memimpin dan berdiri di depan Trengiling. Fatso berkata sambil tersenyum licik, Anak kecil, Kamu ingin pergi kemana? Trengiling berkata dengan marah, Aku sudah bilang padamu. Apa lagi yang kamu inginkan? Wolfking berkata, Tidak ada, Aku hanya ingin kamu ikut denganku. Trengiling menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak pergi. Kamu meminta pemukulan. Wolfking melompat turun, Langsung mengaktifkan berserkrage dan memasuki mode pertarungan. Trengiling berkata dengan marah, Kamu tidak masuk akal. Hai. Wolfking membuka mulutnya dan menerkam Trengiling, Memukulinya. Fatso yang berada di samping tertawa terbahak-bahak hingga wajahnya kram. Trengiling ini terlalu bodoh. Ia benar-benar mencoba berunding dengan Serigala bajingan ini. Apakah itu masuk akal? Tidak ada alasan untuk memikirkannya. Aduh. Bersikaplah lebih lembut, Itu menyakitkan. Tuan Serigala, Berhentilah memukulnya. Aku pergi? Oke. Trengiling juga mengerti bahwa jika dia tidak pergi hari ini, Dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Kenapa kamu tidak melakukan ini sebelumnya? Kenapa kamu harus memaksaku bersikap kasar? Sebenarnya, Aku juga Serigala yang sangat santun dan berakal sehat. Raja Serigala terkekeh. Eh. Trengiling tertegun. Dia mengamati Wolfking sebentar dan menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar tidak tahu. Apakah tamu? Wolfking menatapnya dengan niat buruk. Tidak ada, Tidak ada apa-apa. Maksudku, Saudara Wolf, Kamu sangat tampan. Kamu hanyalah idola saya. Aku sangat mengagumimu. Trengiling buru-buru menggelengkan kepalanya dan tersenyum patuh. Wolfking berkata dengan bangga, Lebih tepatnya seperti itu. Ayo pergi, Memimpin jalan. Ya Tuhan, Oh bumi. Mengapa saya sangat tidak beruntung bertemu dengan seorang narsisis yang tidak tahu malu? Trengiling meratap dalam hatinya sambil dengan enggan berjalan menuju pintu masuk gua. Jangan berlama-lama, cepat. Raja Serigala menendang binatang Trengiling dan menerbangkannya. Sambil meratap, Ia jatuh ke dalam gua. Serigala bajingan, Aku akan menidurimu. Raungan marah Trengiling terdengar dari dalam gua. Oh, Kamu berani memarahiku. Wolfking bergegas ke dalam gua dengan marah. Ratapan sedih terdengar lagi. Trengiling ini akan menderita di masa depan. Fatso berjalan ke pintu masuk gua dan melihat ke dalam dengan penuh simpati. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu melompat ke dalam gua. Fatso juga ikut serta. Setelah selusin nafas, keduanya mendarat di dasar gua. Fatso melambaikan tangannya, dan sekelompoki pertempuran api muncul, menerangi segala arah. Di depannya, ada jalan rahasia yang menuju ke kedalaman. Ukuran jalan rahasia itu hampir sama dengan tubuh Trengiling. Kinfei yang berkata, Oke, berhenti main-main. Kali ini Wolfking mencabut cakarnya, menendang Trengiling, dan berteriak, pimpin jalan. Tubuh Trengiling itu memar dan sisiknya patah. Ada juga benjolan besar di kepalanya, dan tanduk di kepalanya menonjol. Ia bangun dalam keadaan menyesal, menatap Wolfking dengan getir, dan berlari ke depan dengan perut penuh keluhan. Dua orang dan satu serigala mengikuti dari belakang. Dalam perjalanan, hari-hari Trengiling terasa seperti bertahun-tahun. Jika Raja Serigala tidak setuju dengannya, dia akan berlari dan menghajarnya. Singkatnya, itu menyedihkan. Setengah bulan kemudian, di ujung jalan rahasia, cahaya redup akhirnya muncul. Saat mereka semakin dekat, cahayanya menjadi lebih kuat. Itu adalah jalan keluar dari jalan rahasia. Trengiling berhenti dan menatap Wolfking dengan sedih, berkata, Tuan Serigala, pintu keluarnya ada di depan, bisakah Anda melepaskan saya sekarang? Wolfking berkata, kamu adalah bawahanku, jadi tentu saja kamu harus mengikutiku kemanapun aku pergi. Trengiling berkata dengan marah, kapan aku mengakui bahwa aku adalah bawahanmu. Kamu cukup pemarah. Wolfking terkekeh dan pergi untuk menghajarnya lagi. Dia mendengus dingin, selama kamu tidak mengakuinya, aku akan menghajarmu sampai kamu mengakuinya. Bagaimana bisa ada Serigala yang tidak masuk akal? Trengiling berteriak. Mudah untuk naik perahu, tapi sulit untuk turun. Fatso menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menarik kembali pertempuran Kinya dan memanjat. Ketika dia sampai di pintu keluar dan melihat pemandangan di luar, dia tercengang. Di luar ada ngarai yang sangat besar. Di ngarai, bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, bersaing untuk menjadi indah, membentuk lautan bunga yang luas. Di tengah bunga dan kehampaan, kupu-kupu berwarna-warni mengepakkan sayapnya yang indah dan menari dengan anggun. Selain itu, terdapat aliran sungai jernih yang berkelok-kelok dan menambah banyak warna pada ngarai. Kinfei yang berjalan ke sisi Fatso dan juga tercengang dengan pemandangan ini. Tempat ini hanyalah surga. Fatso tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat dan berkata dengan penuh semangat, Bos, lihat, ada pohon kaca merah di sana. Kinfei yang menoleh. Benar saja, dia melihat pohon kecil berwarna merah menyala di antara bunga-bunga. Ada beberapa bunga sembilan matahari di sana. Dan di sini, sepertinya ada beberapa ginseng api. Lihat ke kiri, itu buah panjang umur. Seru Fatso terus-menerus. Ada berbagai macam tanaman obat yang tumbuh di semak berbunga. Tidak hanya jumlahnya banyak, tetapi masing-masingnya sangat langka. Itu membuat mereka berdua terpesona. Kinfei yang mengerutkan kening. Aneh, kenapa ada begitu banyak tanaman obat di sini? Wolf King berteriak, Pangolin, aku bertanya padamu, apakah kamu tidak mendengarku? Saya juga tidak tahu mengapa ada begitu banyak tanaman obat. Trenggiling berkata dengan linglung. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Bagaimana ia bisa lolos? Jika terus dihancurkan oleh Rufian Wolf, cepat atau lambat akan runtuh. Kinfei yang bertanya, apakah ada orang di ngarai? Trenggiling menggelengkan kepalanya dan berkata, ngarai itu terlalu besar. Saya belum mencarinya, jadi saya tidak tahu. Fatso berkata, lalu bagaimana kamu menemukan lembah kupu-kupu? Tentu saja ini keberuntungan. Saya sangat beruntung. Saya bisa menemukan harta karun di mana-mana. Trenggiling berkata dengan bangga, apakah kamu akan mati jika kamu tidak menyombongkan diri? Fatso memutar matanya. Trenggiling tiba-tiba memutar matanya dan berkata sambil tersenyum-tersanjung, mengapa saya tidak turun dan mencari tahu situasinya untuk Anda? Wolf King berkata dengan nada menghina, apakah aku terlihat seperti orang idiot bagimu? Kalau kamu turun, aku khawatir kamu akan langsung menggali lubang dan kabur. Trenggiling tersenyum malu. Memang itulah yang dipikirkannya. Tapi kamu sudah mengingatkanku. Raja Serigala terkekeh dan menatap Kinfei Yang. Kinzi kecil, aku akan turun bersama Trenggiling dan meminum ramuan obat. Oke, hati-hati. Kinfei Yang menganggup dan mengingatkan. Wolf King dan Trenggiling bisa menyusut dan bersembunyi di dalam bunga. Sekalipun ada orang di lembah kupu-kupu, mereka mungkin tidak dapat menemukannya. Sebaiknya kamu tidak melakukan trik apapun, atau aku akan melumpuhkanmu. Raja Serigala memelototi Trenggiling dengan nada mengancam, lalu menuntun Trenggiling itu ke bawah secara diam-diam. Kinfei Yang menjulurkan lehernya dan melihat sekeliling. Saat ini, mereka berada di puncak gunung yang tingginya sekitar 100 kaki. Dan pintu masuk gua berada di tengah gunung. Bos, kenapa kita tidak berbaring di atas saja? Saran Fatso. Kinfei Yang menganggup. Jika mereka berdiri tinggi, mereka bisa melihat lebih jauh. 345. Puluhan napas kemudian. Keduanya naik ke puncak gunung dan berdiri di atas batu besar, menghadap ke ngarai. Gambaran keseluruhan ngarai dapat dilihat secara sekilas. Ngarai itu berada di luar imajinasi mereka, dengan radius lebih dari 10 mil. Pegunungan yang bergulung mengelilingi ngarai tanpa pintu masuk atau keluar. Itu benar-benar tempat yang tertutup dan terisolasi. Ada empat tempat berbeda di ngarai. Lautan bunga. Danau. Halaman rumputnya hijau dan subur. Hutan. Namun keempat wilayah tersebut dipisahkan oleh arus sehingga membentuk wilayah mandiri. Aneh. Tata ruang di sini jelas tidak alami, tapi kenapa tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Bisik Kinfei Yang. Mengaum. Pada saat ini. Tiba-tiba, auman binatang yang keras terdengar di belakang mereka. Kinfei Yang dan Fatsuo terkejut dan buru-buru menolek ke belakang, hanya untuk melihat binatang buas melayang di atas hutan. Tubuhnya sebesar gunung, dan matanya yang seukuran batu kilangan memancarkan cahaya mematikan yang mengejutkan. Binatang itu sedang menatap mereka. Keduanya gemetar secara fisik dan mental dan wajah mereka menjadi pucat. Aura ganas yang dipancarkan binatang ini bahkan lebih kuat dari Wang Hong, dan bahkan sebanding dengan Tuan Istana. Inikah binatang buas di bagian terdalam pegunungan? Itu terlalu mengerikan. Jika bukan karena trenggiling gunung yang membuka jalan pintas, mereka tidak akan bisa mencapai lembah kupu-kupu. Namun secara bertahap, Kinfei Yang dan Fatsuo memiliki sedikit keraguan di wajah mereka. Binatang itu hanya melihat mereka dan tidak mendekati mereka. Kinfei Yang menoleh untuk melihat lembah kupu-kupu, lalu melihat binatang itu dengan tatapan serius di matanya. Tidak baik. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah drastis, berteriak, Fatsuo, cepat kirim pesan ke Serigala bermata putih, suruh mereka segera kembali. Apa yang salah? Fatsuo terkejut. Bukannya binatang ini tidak mau mendekat, tapi dia tidak berani mendekat. Ia takut pada lembah kupu-kupu. Lembah kupu-kupu jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kinfei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar hal tersebut, Fatsuo segera mengeluarkan kristal gambar tersebut dan mengirimkan pesan kepada Wolf King. Oh. Tapi saat ini, dua jeritan ngeri datang dari lautan bunga di bawah. Itu adalah suara Wolf King dan Trenggiling. Kulit Kinfei Yang dan Si Mu tiba-tiba berubah. Mereka buru-buru melihat ke arah teriakan itu. Langsung. Mereka berdua berada di udara di atas lautan bunga ketika mereka melihat sesosok tubuh berwarna putih bergegas menuju hutan. Itu adalah sosok manusia. Namun, kecepatannya terlalu cepat. Hampir dalam sekejap, dia menghilang ke dalam hutan, sehingga Kinfei Yang dan Fatsuo tidak melihat penampilan aslinya. Tempat ini memang tidak sederhana. Bos, Tuan Gendut akan mengejar mereka dulu. Cepat menyusul. Teriak Fatsuo. Dengan suara puci, pakaian di punggungnya terkoyak, dan dua sayap hitam muncul. Suara mendesing. Melebarkan sayapnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat menuju hutan. Kinfei Yang melompat turun dan berlari ke lautan bunga seperti sambaran petir. Dia kemudian berlari dengan liar, mengabaikan ramuan obat di sekitarnya. Beberapa ratus napas berlalu. Dia menyeberangi sungai dalam satu langkah dan mendarat di depan hutan. Dan Fatsuo sudah mengambil langkah di depannya dan memasuki hutan. Ah! Saat hendak memasuki hutan, teriakan Fatsuo pun terdengar, seolah-olah bertemu dengan orang yang menakutkan, dengan rasa panik yang tak bisa dibubarkan. Berengsek! Kinfei Yang mengutup dan bergegas ke hutan tanpa ragu-ragu, berlari menuju tempat suara itu berasal. Sesaat kemudian, sebuah bangunan kayu kecil dan kuno tiba-tiba memasuki pandangannya. Bangunan kayu kecil itu memiliki total dua lantai dan terletak di tengah hutan. Dan di sisi kiri bangunan kayu kecil itu terdapat taman bunga yang indah. Segala jenis bunga sedang bertunas, indah berwarna ungu dan merah. Namun, ketika dia melihat ke kanan, mata Kinfei Yang membelalak, penuh rasa tidak percaya. Itu sebenarnya adalah kebun sayur. Sayuran hijau subur seperti gadis muda, memancarkan vitalitas awet muda. Tempat apa ini? Kinfei Yang mengerutkan kening dan menatap bangunan kayu kecil itu. Pintu bangunan kayu kecil itu terbuka lebar. Dilihat dari luar, di dalam tampak agak gelap. Lingkungan sekitar juga sunyi. Hati Kinfei Yang menjadi sangat gugup. Setelah menenangkan diri, Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Kinfei Yang. Saya menerobos ke lembah kupu-kupu dengan gegabuh. Jika saya menyinggung perasaan Anda dengan cara apapun, mohon maafkan saya. Namun, tidak ada tanggapan. Kinfei Yang melanjutkan, Senior, mohon bermurah hati dan lepaskan teman-temanku. Namun, masih belum ada tanggapan. Keheningan yang mematikan membuat bulu kuduk berdiri. Kinfei Yang menelan ludahnya dan berjalan menuju bangunan kayu kecil. Namun, dia tiba-tiba berhenti setelah mengambil dua langkah. Ekspresinya menjadi sangat gugup. Bahkan, butiran keringat sebesar kacang muncul di keningnya. Dia merasa seolah ada seseorang di belakangnya. Namun, entah kenapa, dia yang selama ini tidak takut, tidak berani berbalik saat ini. Siapa ini? Dia meraung dan tiba-tiba menoleh untuk melihat. Namun, tidak ada orang di belakangnya selain hutan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu hanya ilusi? Tapi aku dengan jelas mendengar suara nafas di belakangku. Kinfei Yang memandang ke depan dengan bingung. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak siapapun bahkan setelah mencari di setiap sudut. Aneh. Dia mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat bangunan kayu kecil itu lagi. Namun, saat dia menoleh. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu, pupil matanya tiba-tiba mengerut, dan dia mundur dengan tiba-tiba. Ada seseorang berdiri di depannya. Itu adalah seorang wanita tua berpakaian putih. Dia kurus seperti korek api dan rambutnya acak-acakan. Matanya sangat cekung. Sekilas, dia tampak seperti hantu dari neraka. Sangat menakutkan. Yang lebih mengerikan lagi, sisi kanan wajahnya penuh bekas luka. Dia terlihat sangat jelek. Dalam lingkungan dan suasana seperti itu, siapapun yang bertemu dengan orang seperti itu akan ketakutan tidak peduli siapa orangnya. Namun, Kinfei Yang dengan cepat menjadi tenang. Dia bernafas dan detak jantungnya, yang berarti dia bukan hantu. Selama dia bukan hantu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, senior. Wanita tua itu tidak berbicara dan hanya menatapnya. Tidak mudah untuk berkomunikasi. Kinfei Yang bergumam dan melanjutkan, Saya masuk tanpa izin ke lembah kupu-kupu dan mengganggu Anda, senior. Mohon maafkan saya. Wanita tua itu akhirnya berbicara dan bertanya, Kamu adalah murid tempat suci. Kinfei Yang mengangguk. Astaga. Mata wanita tua itu berbinar dan diam maju selangkah. Tangan lamanya terulur seperti cakar tajam ke arah Kinfei Yang. Senior, ayo kita bicarakan semuanya. Ekspresi Kinfei Yang berubah dan dia buru-buru mundur. Namun, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan wanita tua itu. Wanita tua itu meraih pakaiannya dan menariknya dengan kuat. Dengan robekan, pakaian Kinfei Yang terkoyak. Ah. Kinfei Yang tercengang. Dia menutupi bagian atas tubuhnya dengan kedua tangan dan bertanya dengan heran, Senior, apa yang kamu coba lakukan? Mungkinkah dia bertemu dengan wanita tua mesum? Wanita tua itu berteriak, Lepaskan tanganmu. Saya tidak mau. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah pahit, Saya sudah memiliki kekasih, harap hargai diri Anda sendiri, Senior. Wanita tua itu jelas terkejut. Wajah jeleknya tiba-tiba menunjukkan ekspresi galak, dan dia berkata, Lepaskan tanganmu lagi dan aku akan membunuhmu. Ini sudah berakhir. Wanita tua ini benar-benar mesum. Tubuhku yang murni. Kinfei Yang menatap ke langit dan berteriak sedih. Lengannya terkulai lemah, memperlihatkan tubuhnya yang kuat. Dan dia punya paket delapan. Melihat reaksi Kinfei Yang, wanita tua itu mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung melihat tanda potensial di dada Kinfei Yang. Mata tuanya bersinar. Ah! Kinfei Yang tercengang. Dia mengira wanita tua itu adalah orang tua mesum. Ternyata dia hanya ingin melihat potensinya. Ini aneh. Sesaat kemudian, tatapan wanita tua itu menoleh dan melihat ke simpul konsentris. Dia bertanya, tanda berbentuk hati apa ini? Ini. Petik 2. Kinfei Yang ragu-ragu sejenak dan berkata, ini adalah tanda lahir, saya dilahirkan dengan itu. Wanita tua itu berkata, apakah ada tanda lahir seperti itu di dunia ini? Nak, apakah kamu berbohong padaku? Kinfei Yang tersenyum pahit dan berkata, beraninya saya berbohong kepada senior. Ini memang tanda lahir. Wanita tua itu tidak bertanya lagi. Dia percaya padanya. Kinfei Yang berkata, senior, bolehkah saya memakai pakaian saya? Wanita tua itu mengangguk. Kinfei Yang buru-buru mengeluarkan sepotong pakaian dan segera memakainya. Dia bertanya, senior, aku ingin tahu apa yang terjadi pada ketiga temanku. Mati. Wanita tua itu berkata tanpa ekspresi. Apa? Ekspresi Kinfei Yang berubah. Wanita tua itu tertawa sinis, masuk tanpa izin ke lembah kupu-kupu, entah itu manusia atau binatang, mereka semua harus mati. Mati. Petik 2. Kinfei Yang bergumam. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Lingyunfei dan yang lainnya telah meninggal. Wolfking dan yang lainnya juga sudah mati sekarang. Mengapa? Dia perlahan-lahan mengepalkan tangannya dan berteriak pada wanita tua itu, kamu membunuh mereka hanya karena masalah sepele. Apakah kamu masih memiliki rasa kemanusiaan? Kamu juga harus mati. Mata wanita tua itu menjadi dingin. Dasar penyihir tua sialan, aku akan membunuhmu. Kinfei Yang meraung, mengeluarkan Changsue, dan bergegas menuju wanita tua itu tanpa rasa takut. Hem. Ketika wanita tua itu melihat Changsue, cahaya aneh muncul di matanya. Jelas sekali, dia dapat melihat bahwa Changsue bukanlah orang biasa. Dia memiringkan tubuhnya sedikit dan dengan tenang mengelak. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan menamparkan bagian belakang kepala Kinfei Yang dengan telapak tangannya seperti pisau. Merasakan datangnya bahaya, Kinfei Yang tiba-tiba sadar kembali. Rasionalitasnya yang dibutakan oleh amarah dengan cepat menjadi tenang. Suara mendesing. Melihat telapak tangan wanita tua itu hendak memukulnya, Kinfei Yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hem. Lengan wanita tua itu berhenti, dan dia melihat sekeliling dengan heran. Tapi segera. Wajah jeleknya menunjukkan ekspresi kesadaran, dan dia berkata, keluarlah dengan cepat, aku tahu kamu bersembunyi di kastil itu. Kamu bahkan tahu ini. Bagaimana dia tahu banyak tentang aku. Di kastil. Wajah Kinfei Yang penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Luhong telah terbangun, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Jika kamu tidak keluar, aku benar-benar akan membunuh ketiga temanmu. Suara wanita tua itu terdengar. Kinfei Yang dan Luhong saling memandang, dan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka pada saat yang bersamaan. Kamu terus berkultifasi. Kinfei Yang memberitahu Luhong, dan kemudian muncul di depan wanita tua itu dalam sekejap, dan bertanya, di mana mereka. Wanita tua itu berkata, kamu sangat ingin melihat mereka. Kinfei Yang mengangguk. Baiklah, ikutlah denganku. Setelah wanita tua itu mengatakan itu, dia berjalan menuju bangunan kayu kecil itu. Kinfei Yang ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya memilih untuk mengikuti. Begitu dia memasuki bangunan kayu kecil, Kinfei Yang melihat Fatso, Raja Serigala, dan Trenggiling terbaring tak sadarkan diri di tanah. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Kinfei Yang kaget dan marah, dan buru-buru berlari untuk memeriksa kondisi mereka. Jangan khawatir, mereka hanya pingsan, tidak ada yang serius. Tapi mudah untuk masuk ke sini, tapi sulit untuk keluar. Hampir mustahil bagimu untuk meninggalkan lembah kupu-kupu hidup-hidup, kata lelaki tua itu. 346. Kinfei Yang memeriksa dengan cermat dan memastikan bahwa Fatso dan yang lainnya memang tidak sadarkan diri. Dia menghela nafas lega dan menatap wanita tua itu, lalu bertanya, apa yang harus saya lakukan agar Anda bisa melepaskan kami? Dengan kekuatan penyihir tua ini, akan mudah baginya untuk membunuh mereka. Tapi dia tidak membunuh mereka sekarang. Oleh karena itu, pasti ada motif tersembunyi. Kamu adalah pemuda yang sangat cerdas. Pergi ke suatu tempat dan bantu aku menemukan sesuatu. Kata wanita tua itu. Di mana, ada apa? Kinfei Yang bertanya. Ada api alkimia kelas 6 di tanah terlupakan yang disebut api guntur surgawi. Pergi dan bantu aku mendapatkannya. Kata wanita tua itu, matanya penuh nafsu. Api alkimia kelas 6. Mata Kinfei Yang bergetar. Api alkimia kelas 6 sangat langka, bahkan di ibu kota kekaisaran, hanya ada satu. Dia tidak menyangka bahwa keadaan spiritual akan memilikinya. Tapi di manakah negeri terlupakan ini? Dia tahu wilayah kekaisaran Kin besar seperti punggung tangannya, tapi mengapa dia tidak pernah mendengarnya? Kinfei Yang berkata, Senior, bisakah Anda memberitahu saya tempat seperti apa tanah terlupakan itu? Wanita tua itu berkata, tanah terlupakan adalah situs kuno yang saya temukan di tahun-tahun awal saya. Situs kuno. Kinfei Yang terkejut. Saat ini, wanita tua itu menjentikan jarinya, dan aliran cahaya hitam mengalir ke mulut Kinfei Yang seperti kilat. Pada saat itu, Kinfei Yang merasa seolah ada sesuatu yang mengebor ke dalam tubuhnya. Apa yang kamu lakukan padaku? Ekspresinya berubah dan dia buru-buru memasukkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Dia melihat gumpalan aliran udara hitam mengalir di tubuhnya, langsung menuju jantungnya. Dia buru-buru mengerahkan aura pertarungannya dan menerkam menuju aliran udara hitam. Namun, entah itu aura naga ungu emas, aura pertarungan api, atau aura pedang merah, semuanya tidak dapat menghancurkan aliran udara hitam. Mereka juga tidak bisa memaksa aliran udara hitam keluar dari tubuhnya. Ini adalah racun hitam. Itu adalah racun yang saya kembangkan setelah tiga tahun menggunakan 99 jenis racun dan bisa. Satu tetes saja sudah cukup untuk meracuni seorang panglima perang sampai mati. Itu akan menyatu dengan hatimu dan bisa mengakhiri hidupmu kapan saja. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan pil detoksifikasi, karena tidak ada gunanya. Hanya obat penawar khusus yang lama ini yang dapat sepenuhnya membasmi racun iblis hitam. Kata wanita tua itu. Wajah Kinfei Yang menjadi pucat. Penyihir tua ini terlalu kejam. Wanita tua itu kemudian mengeluarkan botol giyok, yang berisi cairan transparan yang isinya sekitar setengahnya. Ini bukan penawar racun, tapi bisa menghentikan racunnya. Minum satu tetes setiap bulan. Itu bisa menyelamatkan hidupmu. Saat kamu keluar dari tanah terlupakan, berikan aku api petir surgawi dan aku akan memberimu penawarnya. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu melemparkan botol giyok itu ke Kinfei Yang. Kinfei Yang meraihnya dan menatapnya dengan marah. Penyihir tua ini terlalu berbahaya. Wanita tua itu menjawab, jika aku jadi kamu, aku akan segera mengambil setetesnya. Sebelum dia selesai berbicara, Kinfei Yang merasakan sensasi robekan yang kuat di hatinya. Seolah-olah hatinya terkoyak. Dia buru-buru menuangkan setetes cairan transparan dan menelannya. Efeknya langsung terasa. Rasa sakit di hatinya segera hilang. Ketika racun iblis hitam tidak beraksi, semuanya normal, jadi jangan khawatir, itu akan mempengaruhi kultifasimu. Tapi hanya ada 60 tetes di botol giyok. Dengan kata lain, kamu punya waktu 5 tahun. Jika kamu tidak keluar dari negeri terlupakan setelah 5 tahun, maka kamu hanya bisa berdoa untuk dirimu sendiri. Kata wanita tua itu. Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam, kamu sangat kuat. Kenapa kamu tidak masuk sendiri? Karena ada batasan di pintu masuk. Hanya mereka yang berada di bawah Raja Pertarungan Bintang Sembilan yang bisa masuk. Menurut wanita tua itu. Setelah mengetahui ada batasan di pintu masuk, dia telah menunggu. Menunggu seorang pemuda dengan kemampuan memasuki Butterfly Valley. Bagaimanapun juga, perjalanan dari kota benua ke lembah kupu-kupu penuh dengan bahaya. Mereka yang memiliki kemampuan untuk datang ke lembah kupu-kupu pasti mempunyai sarana. Maka peluang memasuki tanah terlupakan dan mendapatkan api petir surgawi akan lebih besar. Setelah mendengar kata-kata ini, Kinfei yang tertegun dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan berkata, Senior, kamu salah paham. Junior ini tidak memiliki kemampuan seperti itu. Pada saat itu, ia menjelaskan secara singkat perjumpaan dengan Trenggiling dan jalan pintasnya. Wanita tua ini mengetahui semua ini. Binatang Trenggiling datang untuk mencuri tanaman obat beberapa kali. Wanita tua ini juga melihatnya. Namun, meski kamu mengambil jalan pintas, itu juga membuktikan bahwa kamu unggul dalam segala aspek. Kata wanita tua itu, dengan sedikit kekaguman di matanya. Jika kali ini adalah orang lain, mereka tidak akan terpikir untuk bertanya kepada binatang Trenggiling itu tentang asal-usul 10 pohon kaca api merah. Mereka juga tidak menyangka bahwa ada jalan pintas menuju lembah kupu-kupu. Ini menunjukkan bahwa pemuda di depannya itu sangat cerdas. Lebih-lebih lagi, pria ini jelas mengetahui bahwa lembah kupu-kupu terletak di bagian terdalam pegunungan dan terdapat risiko yang besar, namun dia tetap berani untuk datang. Hal ini menunjukkan bahwa dia juga sangat berani. Yang dia butuhkan adalah pemuda seperti ini. Qin Fei yang berkata tanpa daya, jadi, saya tidak bisa bersembunyi hari ini. Jika kamu mati, kamu bisa bersembunyi. Kamu ingin mati atau hidup? Tentu saja, wanita tua ini tidak akan membiarkanmu lari tanpa hasil. Saat kamu kembali, semua tanaman obat di lembah kupu-kupu akan menjadi milikmu. Lagi pula, wanita tua ini juga akan memberimu beberapa seni pertarungan yang sempurna. Wanita tua itu tergoda. Benar-benar. Qin Fei yang bertanya. Wanita tua ini tidak pernah berbohong, tapi kamu tidak punya pilihan sekarang. Bawa mereka dan ikuti wanita tua ini. Wanita tua itu menginjak tanah, dan tanah di sampingnya bergerak ke kedua sisi, memperlihatkan lorong yang gelap. Wanita tua itu masuk. Mungkinkah pintu masuk ke tanah terlupakan ada di bawah? Qin Fei yang terkejut. Dia mengirim Fatso, Raja Serigala, dan binatang Trenggiling ke kastil dan segera mengikutinya. Seperti yang dikatakan wanita tua itu, dia tidak punya pilihan. Sejujurnya, dia juga ingin pergi ke negeri terlupakan untuk melihatnya. Lagi pula, api alkimia kelas 6 terlalu menggoda. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin bisa menyempurnakan pil tingkat tertinggi dengan 3, 4, atau bahkan 5 urat pil. Ini akan sangat membantunya ketika dia kembali ke ibu kota kekaisaran di masa depan. Jalan rahasia itu miring ke bawah. Setelah berjalan setengah jam, Qin Fei yang melihat pintu batu kuno. Diperkirakan sudah masuk jauh ke tengah tanah. Wanita tua itu melambaikan tangannya, dan kipertempurannya melonjak dan menyatu ke dalam pintu batu. Dengan dentang, pintu batu itu dengan cepat terbuka. Aura agung melonjak seperti air pasang. Murid Qin Fei yang berkontraksi. Aura ini terlalu mengejutkan. Apa yang ada di balik pintu batu itu? Wanita tua itu tidak terkejut sama sekali. Ekspresinya seperti biasa saat dia melangkah masuk. Ini adalah ruangan batu, berukuran sekitar belasan meter. Dan di tengahnya, ada sebuah altar kuno. Altar itu berwarna merah darah, seolah-olah berlumuran darah, memancarkan aura misterius. Aura agung itu datang dari altar ini. Qin Fei yang masuk dan melihat ke altar dengan cahaya aneh di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal ini. Wanita tua itu melihat ke arah altar, dan cahaya yang tidak dapat dijelaskan muncul di matanya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Qin Fei yang, dan cahaya di matanya juga menghilang. Jika kamu memiliki keinginan terakhir, beritahu wanita tua ini sekarang. Lima tahun kemudian, jika kamu tidak keluar, wanita tua ini akan membantumu menyelesaikannya. Kata wanita tua itu. Wajah Qin Fei yang berkedut. Apakah ada kutukan seperti itu? Setelah beberapa saat, Qin Fei yang menganggup dan berkata, Junior ini memang memiliki keinginan terakhir, tapi saya tidak tahu apakah senior bisa melakukannya. Wanita tua itu berkata dengan bangga, di negeri ini, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh wanita tua ini. Luar biasa. Qin Fei yang tercengang, dan berkata, jika junior ini sayangnya mati, tolong bantu junior ini menghancurkan kekaisaran Qin besar. N. Tubuh wanita tua itu gemetar, dan cahaya dingin yang mengejutkan keluar dari matanya, dan berkata, apakah kamu bermain-main dengan wanita tua ini? Senior, kamu bilang tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Qin Fei yang tampak tidak bersalah. Wanita tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan wajah hitam, kecuali ini, semuanya baik-baik saja. Kalau begitu, lupakan saja. Sedangkan untuk urusan lainnya, aku bisa melakukannya sendiri. Tetapi, junior ini ingin mengucapkan selamat tinggal pada dua orang. Kata Qin Fei yang. Tidak, mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan menghubungi siapapun. Wanita tua itu dengan tegas menolak. Jari telunjuknya menunjuk ke altar, dan aliran pertempuran Qin menyembur keluar dari ujung jarinya, terus mengalir ke altar. Tiba-tiba, altar itu mekar dengan cahaya berdarah. Semakin banyak ki pertempuran yang mengalir, cahaya berdarah menjadi semakin menyelaukan. Hingga akhirnya, seluruh altar bersinar. Dan didahi wanita tua itu ada butiran keringat. Jelas, bukan tugas yang mudah untuk menghidupkan kembali altar tersebut. Ketika altar sepenuhnya dihidupkan kembali, wanita tua itu melambaikan tangannya tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan kekuatan besar bergegas menuju Qin Fei yang. Langsung, Qin Fei yang tak terkendali naik ke udara dan mendarat di altar. Tunggu, senior, junior ini masih punya pertanyaan untuk ditanyakan. Qin Fei yang berkata dengan tergesa-gesa. Ah! Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan terkoyak, dan rasa sakit yang tak terlukiskan datang darinya. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong. Dan pada saat yang sama, matanya gelap, dan dia tidak dapat melihat apapun. Dia hanya bisa merasakan tubuhnya bergerak cepat. Saat ini, setiap nafas adalah penderitaan dan kesakitan yang tak ada habisnya bagi Qin Fei yang. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Dengan bunyi gedebuk, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam air, dan arus dingin yang menusuk tulang menyapu. Dalam sekejap, dia bangun dan membuka matanya. Yang terlihat di pandangannya adalah air jernih. Di mana ini? Qin Fei yang terkejut. Airnya sangat dingin, tapi masih dalam batas toleransinya. Dia buru-buru berenang ke atas. Tiba-tiba, dia merasa krisis akan segera terjadi. Dia menunduk dan segera melihat tiga ular piton raksasa. Ketiga ular piton raksasa itu panjangnya lebih dari 10 meter, dan tubuhnya setebal ember. Mata mereka yang panjang dan sipit menunjukkan cahaya dingin. Dan di tubuh mereka, ada lapisan sisik seputih salju. Piton raksasa macam apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mata Qin Fei yang melebar, dan ki pertempurannya melonjak. Seperti anak panah, dia melesat ke permukaan air. Tiga ular piton raksasa mengejarnya. Selain itu, kecepatan mereka beberapa kali lebih cepat dari kecepatan Qin Fei yang. Binatang setingkat kaisar perang. Qin Fei yang terkejut. Bukankah terlalu sial bertemu dengan makhluk berdarah dingin yang begitu menakutkan saat dia datang ke sini? Dia tidak ragu-ragu bersembunyi di kastil. Fatso, Wolf King, dan Trenggiling semuanya telah terbangun. Mengapa kamu berada dalam keadaan yang menyedihkan? Begitu Qin Fei yang masuk, Fatso, Wolf King, dan Lu Hong mengelilinginya, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. 347. Kami telah memasuki tanah terlupakan. Keberuntungan kami juga sangat buruk, bertemu dengan monster alam kaisar perang segera setelah kami tiba. Qin Fei yang berkata tanpa daya. Jika mereka terus bersembunyi di dalam kastil, kastil tersebut akan terus tenggelam. Mereka tidak tahu di mana mereka sekarang. Apakah itu laut, sebuah sungai, atau danau? Jika itu sungai atau danau, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Lagipula, itu tidak akan terlalu dalam. Tapi jika itu laut, maka itu akan menjadi masalah besar. Karena tidak ada yang tahu seberapa dalam laut itu. Setelah mendengar ini, Fatso sangat khawatir. Dia mengerutkan kening dan berkata, siapa sebenarnya penyihir tua itu? Siapa tahu? Raja Serigala mengerucutkan bibirnya. Lu Hong bertanya, apakah kalian merasa ini sangat aneh? Sungguh sangat aneh. Dia mengatakan bahwa pintu masuk ke tanah terlupakan dibatasi. Hanya mereka yang berada di bawah kerajaan Perang Bintang Sembilan yang bisa masuk. Ini membuktikan bahwa dia belum pernah ke negeri terlupakan. Tetapi bagaimana dia tahu bahwa ada api guntur surgawi di sini? Kinfei yang mengerutkan kening. Ini adalah pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada wanita tua itu sebelum memasuki tanah terlupakan. Sayangnya, wanita tua itu tidak memberinya kesempatan untuk bertanya. Juga, mengapa wanita tua itu tahu banyak tentang dia? Begitu dia melihatnya, dia melepas pakaiannya. Jelas, dia sudah tahu bahwa dia telah membuka pintu potensi. Namun, selain orang-orang di sekitarnya, di seluruh negara spiritual, hanya Yan Nanshan, Wei Zhongyang, Ren Wu Shuang, dan penguasa istana yang mengetahui tentang terbukanya pintu potensi. Bagaimana wanita tua itu tahu? Terlalu banyak raguan memenuhi hati Kinfei yang... Dia memiliki intuisi yang sangat nyata bahwa masalah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Fatso dan Luhong juga mengerutkan kening. Fatso berkata, pasti ada yang membocorkan berita itu. Kirim pesan dan tanyakan pada mereka. Kinfei yang mengangguk, mengeluarkan kristal gambar, dan menuangkan aura pertempurannya ke dalamnya. Eh, tiba-tiba, matanya dipenuhi kejutan. Apa yang salah? Fatso dan Wolf King tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan heran. Kinfei yang mengerutkan kening dan bertanya, mengapa saya tidak bisa mengirim pesan? He he, itu pasti karena image kristalmu tidak memperlihatkan wajahmu. Lihat Fatlord. Saat Fatso menggodanya, dia mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Yan Nanshan. Tapi di saat berikutnya, matanya melebar dan wajahnya dipenuhi kebingungan. Sialan, Fatso, imaging kristalmu sepertinya tidak memberimu wajah apapun, bukan? Lu Hong menggoda. Fatso tersenyum malu. Lu Hong juga mengeluarkan image kristal dan mencobanya, tetapi dia tidak dapat mengirim pesan. Kinfei yang berkata, sepertinya ini ada hubungannya dengan tanah terlupakan. Sekarang kita tidak bisa menghubungi dunia luar, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk segalanya. Kinzi kecil, apa yang harus kita lakukan dengannya? Wolfking menunjuk Trenggiling. Kinfei yang berkata, saya pikir dia tidak ingin mengikuti kita. Kalau begitu ayo lakukan sesuai keinginannya. Trenggiling buru-buru berkata, jangan, saya tidak kenal tempat ini. Bagaimana Anda ingin saya hidup? Wolfking berkata, itu bukan urusan kita. Cepat pergi. Saudara Serigala, jangan seperti ini. Bagaimanapun, kita hidup dan mati bersama di lembah kupu-kupu. Kamu tidak mungkin begitu tidak berperasaan. Trenggiling mencondongkan tubuh ke depan dan tersenyum patuh. Wolfking berkata dengan nada menghina, apakah kami dekat denganmu? Jangan mencoba mengjilat di sini. Saya. Trenggiling ragu-ragu sejenak dan berkata dengan marah, bukankah kamu hanya ingin aku menjadi bawahanmu? Kalau begitu, apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Wolfking melihatnya dengan bangga, dengan tatapan yang mengatakan, aku akan memakanmu. Trenggiling sangat sedih dan meraung, kamu terlalu hina. Seorang pria sejati harus meyakinkan orang lain dengan kebajikan, bukan mengambil kesempatan untuk mengancam orang lain. Kinfei yang dan dua lainnya saling memandang. Trenggiling ini sungguh membuat mereka terdiam. Dia bukan orang baik, tapi dia terus mengatakan bahwa dia adalah seorang pria sejati sepanjang hari. Namun, dalam kamus Wolfking, kata, meyakinkan orang lain dengan kebajikan, sepertinya tidak ada. Wolfking terkekeh dan berkata, saya hanya tahu cara menggunakan kekerasan untuk mengekang kekerasan. Apakah Anda ingin saya menunjukkannya kepada Anda? Pupil Trenggiling mengerut dan dia buru-buru berkata, Oke, oke, oke. Selama kamu tidak mengusirku, aku setuju. Cek. Dan di sini kupikir kamu punya tulang punggung. Wolfking menghina. Huff, saat kita meninggalkan tanah terlupakan, aku akan segera pergi. Trenggiling pun bergumam di dalam hatinya. Sepertinya mereka semua punya rencana masing-masing. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia memandang Luhong dan berkata, beri aku mutiara penghindar air dan mutiara penghindar dingin. Luhong mengangguk, mengeluarkan dua mutiara seukuran pelet, dan menyerahkannya kepada Kinfei yang. Apa-apa-apa. Mereka sebenarnya punya mutiara penghindar air dan mutiara penghindar dingin. Mata Trenggiling melebar karena marah. Kedua hal kecil ini merupakan harta langka yang tak ternilai harganya. Sambil meletakkan mutiara penghindaran air dan mutiara penghindaran dingin di pelukannya, Kinfei yang mengeluarkan Changsue dan berkata kepada Luhong, jangan khawatir tentang apapun, fokus saja pada kultivasi. Setelah itu, dia melintas dan meninggalkan kastil. Saat berikutnya, dia muncul di dalam air. Mutiara penghindar dingin dan mutiara penghindar air segera memainkan perannya, dan dia tidak bisa merasakan dinginnya sama sekali. Kinfei yang melihat sekeliling, merasa senang sekaligus khawatir. Ini sudah menjadi yang terbawah. Cukup jelas bahwa tempat dia berada sekarang bukanlah lautan luas. Tempat yang paling mungkin adalah sebuah danau. Karena jarang sekali air sungai sejernih itu. Ini adalah kabar baik. Namun di saat yang sama, ada juga kabar buruk. Dalam bidang penglihatannya, dia telah menemukan tidak kurang dari sepuluh binatang air. Aura mereka tidak lemah. Lebih-lebih lagi, tiga ular piton sebelumnya juga melayang di atas kepalanya. Bagaimana aku bisa naik? Kinfei yang mengerutkan kening. Suara mendesing. Guyuran. Ketiga ular piton itu menemukannya lagi, menyeret tubuh panjang mereka, menukik ke bawah menuju Kinfei yang. Mengerti. Mata Kinfei yang berbinar dan dia menghilang dalam sekejap. Hilang lagi. Ketiga ular piton itu menjadi marah, dan ekornya yang besar menyapu air dengan liar. Setelah beberapa saat, baru pada saat itulah mereka bubar dengan mata penuh kengganan. Segera setelah itu, Kinfei yang dan Fatsou muncul pada saat bersamaan. Bos, kamu membunuh Tuan Gendut. Melihat binatang air di sekitarnya, wajah Fatsou menjadi pucat, dan dia berteriak ngeri. Kinfei yang berkata sambil tersenyum sinis, jika kamu tidak ingin dimakan oleh mereka, cepatlah. Fatsou gemetar dan segera memanggil sepasang sayap hitam. Ki pertempurannya melonjak, membungkus Kinfei yang dan bergegas. Di lembah kupu-kupu, Kinfei yang menemukan bahwa kecepatan Fatsou beberapa kali lebih cepat dengan bantuan sayapnya. Selama dia membuat mereka lengah, dia mungkin bisa bergegas keluar. Secepatnya. Keduanya ditemukan oleh binatang air, dan mereka segera mengerumuninya dengan penuh semangat. Termasuk ketiga ular piton tersebut. Sial, bagaimana kita bisa kabur? Seru Fatsou. Karena tidak hanya di bawah dan di sekitarnya, ada juga binatang air yang menukik turun dari atas. Kinfei yang berkata dengan marah, kapan kamu bisa mengubah sifat pemalumu? Tuan Gendut lahir seperti ini, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan orang tuaku. Kata Fatsou, seolah babi mati tidak takut air mendidih. Wajah Kinfei yang berkedut, dan dia berkata dengan nada menghina, jika orang tuamu mendengar ini, mereka pasti akan melompat keluar dari peti mati mereka dan menamparmu beberapa kali. Jangan menakutiku, Tuan Gendut itu penakut. Berhentilah bicara omong kosong, ayo pergi ke kastil. Lihat, ada begitu banyak binatang air, kita tidak bisa keluar sama sekali. Mari kita tunggu sampai kita menerobos ke Kaisar Perang. Kata Fatsou cemas. Hentikan omong kosong itu. Kinfei yang berteriak, menyapu pandangannya ke binatang air di atas, tatapannya tiba-tiba tertuju pada buaya ganas. Kinfei yang berkata, kekuatannya belum mencapai Kaisar Perang, kita akan keluar dari sana. Baiklah, untuk bisa mati bersama Putra Kaisar, Tuan Gemuk tidak akan rugi. Serang. Fatsou menguatkan hatinya, dan bergegas menuju buaya seolah sedang menghadapi kematian. Jika kamu ingin mati, matilah sendiri. Jangan menyeretku ikut. Kinfei yang memutar matanya ke arahnya. Dengan kecepatan Fatsou saat ini, itu hampir seketika. Kinfei yang menyerang dengan telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Di tengah telapak tangannya, cahaya kemasan muncul. Teknik pengembalian kata diaktifkan. Dia menamparkan taring buaya itu dengan telapak tangannya. Buaya itu meraung dan taringnya patah di tempat. Tubuhnya yang besar terlempar karena tamparan itu. Mengenakan biaya. Fatsou juga berhenti sejenak. Tapi begitu dia melihat sekelompok binatang air, dia meraung dan bergegas tanpa menahan diri. Belum lagi, ada manfaatnya menjadi penakut. Karena dia takut mati, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri pada saat kritis. Setelah beberapa napas, Fatsou akhirnya bergegas keluar dari air bersama Kinfei yang... Wah, cantik sekali. Begitu mereka bergegas keluar dari air, mereka berdua tercengang. Yang terlihat oleh mereka adalah hamparan gunung dan sungai yang tak berujung. Di langit, salju turun. Kepingan salju menutupi pegunungan dan sungai, menghadirkan dunia seputih salju. Tapi itu juga dingin. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dong. Serangkaian suara datang dari bawah. Keduanya menunduk, dan ekspresi mereka berubah drastis. Di bawah, memang ada sebuah danau yang sangat besar, setidaknya panjangnya puluhan ribu kaki. Di permukaan danau, gumpalan udara dingin naik. Binatang-binatang air itu semuanya berkerumun pada saat ini, menimbulkan gelombang besar setinggi puluhan meter. Momentumnya sangat mengejutkan. Berlari. Fatso gemetar dan dengan panik mengepakkan sayapnya, terbang menuju gletser di luar danau bersama Kinfei Yang. Binatang air yang bisa terbang semuanya ada di alam kaisar perang. Jarak antara mereka berdua dengan cepat semakin dekat. Kepala Fatso dipenuhi keringat, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya. Melihat mereka hendak ditangkap oleh sekelompok binatang air, mereka berdua akhirnya meninggalkan langit di atas danau. Tanpa ragu-ragu, Kinfei Yang meraih Fatso dan bersembunyi di kastil. Kastil yang terbuka juga jatuh ke arah gletser di bawahnya. Mengaum. Melihat mangsa di mulut mereka tiba-tiba menghilang, sekelompok binatang air menjadi gila. Mereka dengan gila-gilaan menamparkan kehampaan, menghancurkan gunung dan sungai. Betelki melonjak, dan aura ganas mengguncang sekeliling. Setelah sekitar seratus napas, mereka kembali ke danau dengan gagah berani. Di dalam kastil. Kau menakuti Tuan gemuk sampai mati. Bos, jika kamu melakukan ini lagi, jangan salahkan Tuan gendut karena telah menyerangmu. Fatso terjatuh ke tanah, menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada. Pada saat yang sama, dia menatap tajam ke arah Kinfei Yang. Xiao Hong lebih berani darimu, dan kamu masih berani melawanku. Setidaknya kamu laki-laki, jangan biarkan aku meremehkanmu. Raja Serigala memutar matanya. Fatso mengatupkan bibirnya dan berkata, siapa yang tidak memiliki sedikit kekurangan. Berbeda dengan Anda, yang memperlakukan rasa tidak tahu malu sebagai kemuliaan. Ya, 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 kamu benar-benar tidak tahu malu. Trenggiling mengangguk setuju. Mengaum. Wolf King menjadi marah dan berlari ke arah Fatso dan Trenggiling untuk menggigit mereka, menyebabkan mereka melolong kesakitan. Lu Hong masih perlu berkultivasi, bisakah kalian berhenti berdebat? Kinfei Yang sedikit tidak berdaya. Memiliki terlalu banyak orang terkemuka juga merupakan suatu masalah. Dia mendengarkan dengan seksama selama beberapa saat, tetapi tidak mendengar apapun. Saya akan keluar dan melihat situasinya dulu. Kata Kinfei Yang, dan dengan cepat, dia muncul di luar. Dalam radius beberapa ratus meter, semuanya hancur. Salju tebal dari bulu angsa turun, secara bertahap menutupi area yang hancur. 348. Angin dingin bersiul dan bertiup ke wajahnya, menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk. Kinfei Yang menoleh dan melirik ke danau, lalu memanjat puncak es dan melihat ke bawah ke segala arah. Gletser membentang sejauh mata memandang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun di kejauhan, dia bisa melihat bayangan beberapa binatang buas. Kinfei Yang tidak tahu apa-apa tentang tanah terlupakan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah melompat turun dari puncak es, dia memanggil Wolf King dan melaju ke arah timur. Eh, Kinzi kecil, lihat, kenapa keras salju itu begitu aneh. Seekor keras salju sedang berkeliaran di Gletser, mungkin sedang berburu makanan. Ukurannya hampir sama dengan pria tegap. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu seputih salju. Itu telah menyatu dengan dunia es dan salju. Jika ia tidak bergerak, orang tidak akan mengira bahwa itu adalah binatang buas. Raja Serigala memandangi binatang buas itu dengan kilatan aneh di matanya. Karena keras salju itu sebenarnya berkepala dua. Kinfei Yang mengukurnya sebentar, lalu mengerutkan kening, saya rasa saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Di kekaisaran Kin besar, kera berkepala satu sangat umum. Namun dia belum pernah bertemu kera berkepala dua sebelumnya. Tiba-tiba, tatapan Kinfei Yang bergetar, dan berkata, saya ingat sekarang, itu adalah kera gunung salju. Kera gunung salju. Wolf King terkejut, dan bertanya dengan ragu, apakah itu berbeda dengan kera salju. Ini berbeda. Kera salju yang biasa kita lihat, sekuat apapun mereka, hanya memiliki satu kepala. Tetapi menurut catatan kuno, kera gunung salju akan tumbuh besar lagi ketika mereka menerobos ke alam Panglima Perang. Saat mereka menerobos menjadi kaisar perang, mereka akan menumbuhkan kepala ketiga. Kata Kinfei Yang. Ada hal seperti itu. Cahaya aneh di mata Wolf King menjadi lebih kuat. Ada yang salah. Kinfei Yang tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang salah? Raja Serigala bingung. Kinfei Yang berkata, sulit dipercaya. Wolf King menatap kosong dan dengan marah berkata, apa yang ingin kamu katakan? Kinfei Yang berkata, bukankah saya menemukan tiga ular piton raksasa di danau? Raja Serigala mengerutkan kening. Iya, apakah ada masalah? Tidak hanya ada masalah, ada masalah besar. Sisi ketiga ular piton raksasa itu berwarna putih salju. Jika ku ingat dengan benar, mereka pastilah ular piton salju. Tetapi piton salju dan kera gunung salju adalah spesies yang sudah punah. Kinfei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Kepunahan. Raja Serigala bingung. Itu benar. Dulu ketika saya berada di Istana Kekaisaran, saya membaca buku kuno. Catatan kuno dengan jelas menyatakan bahwa kedua jenis binatang buas ini berasal dari sepuluh ribu tahun yang lalu. Kata Kinfei Yang. Sepuluh ribu tahun yang lalu. Wolf King terkejut dan bertanya dengan curiga, lalu mengapa mereka punah? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan kepunahan mereka tidak tercatat dalam buku kuno, tapi aku bertanya pada ibuku. Dia bilang itu ada hubungannya dengan penyatuan Kekaisaran Kin besar oleh leluhurku. Dengan kata lain, mereka dibunuh oleh leluhurmu. Nenek moyangmu sungguh kejam. Kata Raja Serigala dengan nada menghina. Jangan bicara omong kosong. Jika ada perang, pasti ada kematian. Terlebih lagi, leluhurku tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan klan putri Duyung pergi. Kata Kinfei Yang. Wolf King mengatupkan bibirnya dan berkata, dia penyanyang, tapi bukan berarti bawahannya juga penyanyang. Kinfei Yang memutar matanya dan menggelengkan kepalanya. Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang layak untuk kita diskusikan. Tetapi, tanah terlupakan sebenarnya memiliki makhluk-makhluk dari 10.000 tahun yang lalu. Sungguh sulit dipercaya bagaimanapun aku memikirkannya. Tempat apa ini? Kinfei Yang melirik ke daratan dengan curiga. Siapa peduli, asal ada yang menyenangkan, dimanapun sama saja. Saudaraku akan pergi dan merasakan kekuatan kera gunung salju itu terlebih dahulu. Keturunan dari 10.000 tahun yang lalu, jangan mengecewakan saudara. Wolf King terkekeh dan segera mengaktifkan berserkrage, berubah menjadi serigala berotot. Monyet kecil, lawan aku jika kamu punya nyali. Ia berdiri seperti manusia, meraung, dan bergegas menuju kera gunung salju. Mengaung. Kera gunung salju menoleh untuk melihatnya, dan sifat ganasnya juga meletus. Seperti manusia, ia menyerang Wolf King. Bang! Retakan! Kedua binatang itu bertabrakan satu sama lain seperti kilat, dan kera gunung salju segera terlempar. Ini adalah keturunan dari 10.000 tahun yang lalu. Wolf King tertegun dan berkata dengan nada menghina, Terus kenapa? Mengaung. Kera gunung salju bangkit, menatap Wolf King dengan marah, dan meraung ke langit. Mengaung. Saat berikutnya, dua auman binatang yang lebih keras terdengar dari balik gunung es tidak jauh dari sana. Mengikuti dengan cermat, dua kera gunung salju berlari keluar. Tubuh mereka akan berukuran dua kali lipat, dan mereka memiliki tiga kepala di bahu mereka. Mereka memiliki kekuatan alam kaisar perang. Mereka seharusnya menjadi orang tua kera gunung salju itu. Lari! Teriak Kinfei Yang. Efcek, apa kamu bercanda? Raja Serigala mengutup dengan marah, berbalik dan berlari ke depan Kinfei Yang, berubah menjadi seukuran telapak tangan, dan melompat ke bahu Kinfei Yang. Kinfei Yang juga segera menggunakan imperial wind steps dan segera melarikan diri. Pada saat yang sama, kedua kera gunung salju dewasa berlari di depan anak itu dan mengeram beberapa kali. Anak itu menunjuk ke arah Kinfei Yang dan Raja Serigala dan mengeram beberapa kali. Saat ini, kedua kera gunung salju dewasa itu sangat marah. Mereka membawa anaknya dan mengejar Kinfei Yang dan Raja Serigala. Wolf King berkata dengan kaget, mereka mengejar. Bukankah ini semua salahmu? Jika kamu tidak memprovokasi, bukankah tidak akan terjadi apa-apa? Kinfei Yang berkata dengan marah. Wolf King memarahi, siapa yang tahu bahwa ia memiliki pendukung, sungguh sial. Wajah Kinfei Yang berkedut. Yang lain mengatakan bahwa dia adalah pembawa sial. Namun menurutnya, Rufian Wolf adalah pembawa sial yang sebenarnya. Bagaimana ini mungkin, sebenarnya ada orang. Tiba-tiba, murid Kinfei Yang menyusut. Beberapa ratus meter di depan, ada tiga sosok buram sedang melawan binatang buas. Itu benar-benar manusia. Wolf King juga tidak percaya. Bukankah negeri yang terlupakan adalah situs bersejarah? Bagaimana mungkin ada manusia? Mereka semua mengira tidak ada makhluk lain di sini kecuali binatang buas. Namun, hasilnya jauh di luar ekspektasi mereka. Wolf King berkata, Kin si kecil, apakah kita tertipu oleh penyihir tua itu? Itu mungkin. Kinfei Yang mengangguk. Dalam sekejap mata. Mengaum. Kedua keragunung salju mengejar dari dekat. Lebih-lebih lagi. Kecepatan mereka berkali-kali lipat lebih cepat dari kecepatan Kinfei Yang. Dalam beberapa kedipan mata, mereka tiba di belakang manusia dan serigala. Memadamkan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kinfei Yang hanya bisa membawa Raja Serigala ke dalam kastil untuk menghindari bahaya sementara. Binatang buas dari alam kaisar perang bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan saat ini. Satu orang dan satu serigala menghilang ke udara. Kedua keragunung salju tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tapi kemudian. Mereka bergegas menuju tiga orang di kejauhan. Jelas sekali. Mereka mengira mereka bertiga adalah kaki tangan Kinfei Yang. Sial, kenapa keragunung salju ada di sini? Mundur. Melihat ini, mereka bertiga pun mengubah ekspresi mereka dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Binatang buas yang bertarung dengan mereka adalah macan tutul seputih salju. Panjangnya lebih dari dua meter dan memiliki tubuh yang kuat. Namun, saat ini, tubuhnya dipenuhi luka dan bulunya diwarnai merah darah. Melihat kedua keragunung salju, macan tutul salju pun buru-buru melarikan diri. Di matanya yang sebesar lonceng, ada sedikit rasa takut yang tidak bisa dihilangkan. Kedua keragunung salju mengejar beberapa langkah sebelum berhenti. Mereka mengaum pada mereka bertiga beberapa kali sebelum kembali ke sarang mereka. Tidak lama kemudian, Kinfei Yang dan Raja Serigala muncul begitu saja. Melihat kedua keragunung salju menghilang di balik gunung es, Kinfei Yang menghela nafas lega. Kemudian, dia meraih Wolf King yang ada di bahunya dan berkata dengan marah, Sudah ku bilang, jangan bertindak sembarangan lagi. Kalau tidak, aku akan melemparmu ke sini dan membiarkanmu mengurus dirimu sendiri. Cih, apa menurutmu aku takut? Jika aku tetap di sini, aku mungkin bisa membuat diriku terkenal. Aku akan memiliki masa depan yang lebih baik daripada mengikutimu. Wolf King menghina. Pembuluh darah Kinfei Yang menonjol saat dia mengetuk kepalanya dengan keras. Wolf King meringis kesakitan dan berkata dengan marah, Jika kamu punya nyali, coba ketuk lagi. Jadi bagaimana jika aku mengetukmu? Kinfei Yang sangat marah sehingga dia malah tertawa. Dia tiba-tiba mengetuk kepalanya dan berteriak, Jika kamu membuatku kesal, aku akan mengebiri kamu. Wolf King akan menjadi marah. Namun ketika mendengar kata-kata tersebut, ia langsung menyusut seperti terong di bawah sinar matahari. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menaklukkan Anda. Kinfei Yang mendengus dingin dan mengejar mereka bertiga. Tempat seperti apa tanah terlupakan itu? Saat ini, hanya tiga orang yang dapat menemukan jawabannya. Di depan mereka, ada hutan yang luas. Bahkan pohon tertipis pun membutuhkan dua tangan untuk memeluknya. Pohon yang paling tebal tidak dapat dikelilingi oleh lima atau enam orang. Di dahan, ada lapisan salju tebal yang menumpuk, seperti payung besar berwarna putih salju. Itu cukup spektakuler. Ketiga orang itu saat ini sedang berkumpul di pinggir hutan. Mereka adalah dua pria dan seorang wanita, semuanya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Mereka semua mengenakan mantel bulu macan tutul. Salah satu dari dua pria itu tinggi dan yang lainnya pendek. Ukurannya hampir sama. Kami hendak membunuh macan tutul salju itu, tapi kedua kera gunung salju itu merusaknya. Sungguh sial. Pemuda pendek itu dengan marah menendang bagasi di sebelahnya. Pohon itu bergetar hebat, dan serpihan salju berjatuhan. Pemuda jangkung dan wanita itu buru-buru mundur ke samping dan memandang pemuda pendek itu dengan tidak senang. Mengapa kamu menatapku? Tidak bisakah aku melampiaskan amarahku? Pemuda pendek itu berkata dengan marah. Pria muda jangkung dan wanita itu saling memandang dan tidak bisa menahan nafas. Faktanya, mereka juga sangat marah. Lupakan saja, akui saja kalau kita kurang beruntung hari ini. Hari sudah larut, ayo kita kembali ke suku dulu dan kembali lagi besok. Kata wanita itu. Oke. Pemuda jangkung itu mengangguk. Sungguh sial. Pemuda pendek itu mengumpat dengan marah. Kalian bertiga, mohon tunggu sebentar. Saat mereka bertiga hendak memasuki hutan, sebuah teriakan keras terdengar dari belakang. Ada orang di sana. Mereka bertiga tertegun dan berbalik. Ketika mereka melihat Kinfei yang sedikit kecurigaan muncul di wajah mereka. Pemuda pendek itu berkata, Lihat, apakah binatang kecil di bahunya itu seekor serigala? Pemuda jangkung itu melihat dengan hati-hati dan mengangguk. Itu memang serigala, tapi kenapa ukurannya begitu kecil? Biarpun itu seekor anak kecil, ukurannya jauh lebih besar dari ini. Wanita itu berbisik, agak aneh, hati-hati. Kedua pemuda itu mengangguk. Selusin nafas kemudian. Kinfei yang berlari ke arah mereka bertiga, menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saya Kinfei yang, mohon maafkan saya jika saya mengganggu kalian bertiga. Tidak apa-apa. Wanita itu tersenyum dan bertanya, Mengapa kamu mencari kami? Sosok wanita itu mungil dan indah, dan pipinya semburat merah karena angin yang menusuk tulang. Secara keseluruhan, dia terlihat cukup cantik. Kinfei yang hendak berbicara. Pemuda pendek itu tiba-tiba berkata, Tunggu. Kinfei yang, wanita, dan pemuda jangkung semuanya memandangnya dengan bingung. Pemuda pendek itu berkata, Apakah kedua kera gunung salju itu tertarik padamu? 349. Kinfei yang sangat sopan. Ini adalah pertama kalinya dia bersikap sopan kepada orang asing. Namun, Pemuda pendek itu tidak menghargainya. Meminta maaf. Kau merusak rencana kami. Bagaimana permintaan maaf bisa menyelesaikan masalah ini? Pemuda pendek itu tidak kenal ampun. Dia melayangkan pukulan ke arah Kinfei yang. Ada lapisan energi vital yang mempesona di tinjunya. Hem. Kinfei yang mengerutkan kening. Dia menggunakan wind reading steps untuk menghindari serangan itu. Dia benar-benar mengelak. Pemuda pendek itu tercengang. Dia mencibir dan berkata, Ternyata kamu punya beberapa keterampilan. Pantas saja kamu berani sombong. Begitu dia selesai berbicara. Dia menggerakkan kakinya, mengangkat tinjunya dan melayangkan pukulan lagi ke arah Kinfei yang. Arogan. Kinfei yang mengangkat alisnya. Dia ramah sejak awal. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Wolf King berkata melalui telepati, Kinzi kecil, dia hanya seorang martial grandmaster bintang tujuh. Biarkan aku menghancurkannya. Tidak perlu melakukan itu. Jika dia ingin menjadi sombong, saya akan menunjukkan kepadanya apa itu kesombongan yang sebenarnya. Kilatan dingin melintas di mata Kinfei yang. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Tanpa menggunakan battle aura miliknya, dia menamparkan tinju pemuda pendek itu. Dia adalah battle king bintang empat sekarang. Dia bisa menghancurkan martial grandmaster bintang tujuh tanpa menggunakan battle aura miliknya. Menabrak. Lengan pemuda pendek itu langsung terkoyak. Dia terbang keluar dan menabrak batang pohon besar. Off. Pemuda pendek itu segera mengeluarkan setegup darah. Guyuran. Salju tebal turun dan menenggelamkannya. Dia sangat kuat. Melihat ini. Tria muda jangkung dan wanita itu mau tak mau menyempitkan mata mereka. Ledakan. Pemuda pendek itu mengangkat salju dan melompat keluar. Bajingan. Dan, beraninya kamu menyakitiku. Aku akan melumpuhkanmu. Wajahnya garang. Dengan lambayan tangannya, sebuah busur besi besar dan tiga anak panah muncul. Dia meraih busur besi dan melepaskan anak panahnya. Suara mendesing. Tiga anak panah ditembakkan ke arah Kinfei Yang, mengandung aura pembunuh yang menakjubkan. Kinfei Yang mengerutkan kening dan berkata, itu hanya kecelakaan. Apakah kamu benar-benar ingin mempermasalahkannya? Hentikan omong kosong itu. Pemuda pendek itu meraung. Hah! Kinfei Yang mendengus dingin. Orang ini sungguh tidak masuk akal. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, dan pedang Ki Merah Tua menyembur keluar, berubah menjadi gelombang yang mengamuk. Setiap gumpalan Ki pertempuran bagaikan bila angin tajam yang menghancurkan semua yang dilewatinya. Retakan. Ketiga anak panah itu hancur di tempat. Apa? Itu pertempuran Ki. Dia sebenarnya adalah raja perang. Pemuda pendek itu merasa ngeri. Wajahnya berangsur-angsur menjadi sepucat selembar kertas. Di wajahnya, ada ketakutan yang tak terselesaikan. Celepuk. Pada akhirnya, dia terjatuh di salju, tubuhnya menggigil. Busur besi besar juga terlepas dari tangannya. Siapa orang ini? Dia tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Namun, dia sebenarnya telah menerobos kerana Battle King. Pria muda jangkung dan wanita itu juga sangat terkejut. Seseorang berusia 17 atau 18 tahun sebenarnya memiliki kekuatan tempur seperti itu. Benar-benar mengejutkan. Pemuda jangkung itu menangkupkan tangannya dan berkata, Bolehkah saya bertanya dari suku mana Anda berasal? Suku. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia tersenyum tipis dan berkata, Sejujurnya, saya sebenarnya hanyalah seorang kultifator nakal. Seorang kultifator nakal. Pemuda jangkung itu kaget. Kekuatan diakumulasikan dengan mengumpulkan sumber daya. Bagaimana mungkin seorang kultifator nakal yang tidak dapat diandalkan oleh siapapun memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda? Kecuali, orang ini memiliki semacam harta karun padanya. Pada saat yang sama, wanita itu berjalan mendekat dan membantu pemuda pendek itu berdiri. Identitas orang ini tidak diketahui. Bersabarlah untuk saat ini, kita akan membicarakannya setelah kita mengetahui latar belakangnya. Namun, saat dia bangun, wanita itu berbisik ke telinga pemuda pendek itu. Pemuda pendek itu menganggup tanpa meninggalkan jejak. Cahaya dingin muncul di kedalaman matanya. Mereka berdua mengira rencana mereka sempurna. Namun, mereka tidak tahu bahwa Kinfei yang telah menyadarinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Ketiga orang ini sepertinya sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Mata Kinfei yang berbinar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Kalian bertiga, masih ada yang harus kulakukan. Aku pamit dulu. Setelah itu, dia membawa Wolf King dan memasuki hutan sendirian. Bukan karena dia takut akan masalah. Lebih baik memiliki lebih sedikit masalah daripada lebih banyak masalah. Karena ada orang dan suku di sini, dia bisa mendatangi orang lain untuk menanyakan informasi. Tidak perlu mendapat masalah. Dia pergi begitu saja. Mereka bertiga tercengang. Mereka saling memandang dan buru-buru mengejarnya. Pemuda jangkung itu tersenyum dan berkata, Saudara Kin, bukankah kamu baru saja datang kepada kami untuk sesuatu? Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, Tidak ada yang penting, saya hanya ingin menanyakan arah. Pemuda jangkung itu bertanya, Lalu kamu mau pergi ke mana sekarang? Kinfei yang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pemuda jangkung itu menghela nafas dan berkata, Saudara Kin, sepertinya kamu tidak mempercayai kami. Tidak, hanya saja setelah kejadian seperti ini, aku tidak ingin mengganggumu lagi. Kinfei yang tersenyum tipis. Pemuda jangkung berkata, Jika hanya karena ini, saya minta maaf atas nama Liu Zhou. Pemuda pendek itu berkata dengan marah, Jelas dia yang salah dulu. Kenapa kita harus minta maaf? Pria muda jangkung itu memelototinya. Liu Zhou mengerutkan kening, lalu mendengus dingin dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Saudara Kin, sebenarnya ini bukan salah Liu Zhou. Kamu mungkin tidak tahu, tapi kami sudah lama mengincar macan tutul salju itu. Jika tidak ada kecelakaan, kami pasti berhasil memburunya kali ini. Tetapi pada saat kritis, Saudara Kin, Anda menyebabkan kami gagal dalam perburuan. Siapapun yang menghadapi hal seperti itu akan memiliki kebencian di hatinya. Jadi, tolong jangan salahkan dia, Saudara Kin. Pemuda jangkung itu tersenyum. Kinfei yang berkata, Saya tidak menyalahkan dia. Bagaimanapun, masalah ini memang salah saya. Wanita itu tersenyum dan bertanya, Bolehkah saya tahu berapa umur Saudara Kin sekarang? Wolf King tersenyum sinis dan berkata, Apa? Apakah kamu menyukaikin si kecilku? Sederet garis hitam tiba-tiba muncul di dahi Kinfei yang serigala yang bisa bicara. Pemuda jangkung dan dua lainnya sangat terkejut. Itu tidak benar. Aura yang dipancarkan serigala ini jelas tidak terlalu kuat. Bagaimana ia bisa berbicara bahasa manusia? Mungkinkah ia meminum pil roh binatang? Kalau begitu, kemungkinan besar orang ini membawa pil roh binatang. Ketiganya tiba-tiba menjadi bersemangat. Saudara Kin, Kamu terlihat berusia paling banyak delapan belas tahun. Dengan kultivasi seperti itu di usia ini, Wanita mana yang tidak menyukaimu? Mata wanita itu berbinar dan dia terkikik. Eh! Raja Serigala tercengang. Apakah ini sebuah pengakuan? Dia bertanya sambil bercanda. Wanita itu tersenyum dan berkata, Jika kamu berkata begitu, biarlah. Raja Serigala linglung. Ia selalu tidak tahu malu, Tetapi pada saat ini, Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tampaknya ia pun tidak bisa berbuat apa-apa saat berhadapan dengan wanita berkulit tebal. Wanita itu melanjutkan, Karena kesalahpahaman telah terselesaikan, Saudara Kin, Mengapa Anda tidak ikut dengan kami ke suku tersebut? Jantung Kin Fe yang berdetak kencang. Bukankah kedua orang ini terlalu antusias? Lupakan saja, Jangan sampai ada kesalahpahaman lagi. Sampai jumpa lagi. Setelah Kin Fe yang selesai berbicara, Dia menggunakan langkah menunggang angin dan melaju ke depan. Melihat ini. Wajah pemuda jangkung itu menunjukkan sedikit permusuhan, Dan dia mendengus dingin, Kamu benar-benar tidak menginginkan wajah. Wanita itu berkata, Dia pasti memiliki banyak harta karun. Jika kita bisa mendapatkannya, Kekuatan kita pasti akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Hati pemuda pendek itu bersemangat, Dan dia tidak sabar untuk berkata, Kalau begitu tunggu apa lagi, Ayo bergandengan tangan dan bunuh mereka sekarang. Jangan bertindak gegabuh. Kekuatan orang itu tidak sederhana. Dan serigala itu, Membuatku merasa bahwa dia lebih kuat dari manusia itu. Melihat ke arah mana mereka pergi, Mereka harus melewati suku kita. Mari kita ambil jalan pintas, Mengejar mereka, Dan menyiapkan penyergapan terlebih dahulu. Kata pemuda jangkung itu. Liu Zhou dan dua lainnya mengangguk. Di hutan di depan. Kin Fe yang berkata dengan sungguh-sungguh, Serigala bermata putih, Perhatikan gerakan di sekitarnya. Apa? Raja Serigala terkejut. Kin Fe yang berkata, Ketiganya memiliki motif tersembunyi, Apa yang harus mereka rencanakan? Hanya mereka. Wolf King menghina. Kin Fe yang berkata, Jangan meremehkan siapapun. Ada juga binatang buas di hutan. Namun kekuatan mereka tidak terlalu kuat, Pada dasarnya antara Marsial Leluhur dan Raja Pertempuran. Mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Kin Fe yang dan Raja Serigala. Sekitar satu jam kemudian, Seorang pria dan Serigala akhirnya keluar dari hutan. Sebuah benteng gunung besar memasuki garis pandang mereka. Desa itu terdiri dari ratusan rumah dengan berbagai ukuran. Luasnya sekitar satu mil, Dan didukung oleh gunung salju yang tingginya lebih dari seratus kaki. Rumah-rumah itu semuanya terbuat dari kayu, Dan atapnya tertutup salju tebal. Beberapa rumah mengeluarkan asap yang mengepul dari cerobong asapnya. Di tanah bersalju, Banyak anak-anak yang tertawa dan bermain tanpa henti sambil bersenang-senang. Di sekitar desa terdapat deretan pagar setinggi lebih dari tiga meter. Di setiap jarak, Ada orang kuat yang menjaga untuk mencegah binatang buas masuk ke desa. Di kedua sisi gerbang desa, Ada empat orang kuat yang menjaga, Semuanya dengan kekuatan Raja Pertempuran Bintang 1. Di atas gerbang, Ada papan kayu lebar dengan empat kata besar terukir di atasnya. Suku Liu Qin Fei Yang melirik suku itu dan melangkah mendekat. Wolf King tiba-tiba berkata, Pemuda pendek tadi sepertinya bernama Liu Zhou, Mungkinkah dia berasal dari suku ini? Qin Fei Yang segera berhenti, Menatap suku Liu, Dan berbalik untuk pergi. Ledakan. Namun, saat ini, Satu demi satu sosok melompat keluar dari bawah tumpukan salju di sekelilingnya. Ada lebih dari tiga puluh orang. Ada pria dan wanita, Tua dan muda. Ada yang memegang pisau tajam, Ada yang memegang busur besi besar, Dan tanpa kecuali, Mereka semua memasang ekspresi tidak ramah. Qin Fei Yang melirik mereka satu per satu. Kekuatan orang-orang ini bahkan lebih kuat dari empat penjaga di gerbang suku. Namun, Dia tidak menemukan kaisar pertempuran apapun. Tiba-tiba, Tatapan Qin Fei Yang tertuju pada suatu tempat. Di sana berdiri dua pria dan seorang wanita, Itu adalah Liu Zhou dan dua orang lainnya yang dia temui sebelumnya. Kenapa ini? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mengapa? Liu Zhou mencibir, Jika bukan karena kamu, Apakah cita itu bisa melarikan diri? Jadi Anda harus memberikan kompensasi. Qin Fei Yang melirik semua orang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saya pikir kompensasinya hanyalah kedok. Yang sebenarnya Anda inginkan adalah taskiankun untuk saya, bukan? Ya. Liu Zhou dan dua lainnya saling memandang, Mata mereka dipenuhi keterkejutan. Bagaimana dia tahu? Haha. Pemuda jangkung itu tertawa dan berkata, Karena kamu sudah tahu, Serahkan saja. Wanita itu mengikuti, Selama kamu menyerahkannya, Kami akan melepaskanmu. Qin Fei Yang berkata, Jika saya tidak menyerahkannya, Apakah Anda akan membunuh saya? Kamu sangat pintar, Jadi sebaiknya kamu bersikap bijaksana. Meskipun kamu sangat kuat, Ada banyak orang yang lebih kuat darimu di Sukuliu. Kamu tidak bisa mengalahkan kami. 350. Qin Fei Yang berkata, Kalian bisa menjadi begitu benar bahkan setelah membunuh dan merampok. Saya sangat mengagumi kalian. Namun, Saya sangat menyesal. Dalam kamu saya, Qin Fei Yang, Kata, Bijaksana, Tidak ada. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Sebaiknya Anda segera menyingkir. Qin Fei Yang sudah kehilangan kesabarannya. Merampok di siang hari bolong. Orang-orang ini benar-benar melanggar hukum. Apakah mereka benar-benar mengira dia penurut? Liu Zhou berteriak, Ya ampun, Apakah kamu mendengar itu? Dia mengancam kita. Haha. Orang-orang di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Alis mereka juga dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Wanita itu memandang pria kekar di sebelahnya dan berkata dengan hormat, Pemimpin, Sebaiknya kita bunuh saja pria sombong ini. Pria kekar itu mengenakan mantel buluh harimau emas. Dia memiliki tubuh kekar dan wajah kasar. Dia dipenuhi dengan aura gagah berani. Dia menatap Qin Fei Yang dengan tatapan mematikan di matanya. Membunuh mereka. Mengikuti perintahnya, orang-orang yang memegang busur besi besar semuanya mengeluarkan anak panah dari tempat anak panah di punggung mereka. Mereka menarik busur dan memasukkan anak panah sekaligus. Suara mendesing. Langsung. Lebih dari sepuluh anak panah dingin ditembakkan ke arah Qin Fei Yang dan Raja Serigala seperti ular berbisa yang memamerkan taringnya. Dalam sekejap. Kekosongan di sini dipenuhi dengan aura pembunuh. Suara mendesing. Pada saat ini, Qin Fei Yang mulai bergerak. Dia menggunakan langkah berkuda angin dan terus menghindari anak panah saat dia langsung menuju Liu Zhou dan dua lainnya. Dia sangat cepat. Cepat, 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 hentikan dia. Mereka bertiga mengubah ekspresi mereka. Qin Fei Yang jelas ingin membunuh mereka terlebih dahulu. Liu Zhou secara pribadi telah merasakan kekuatan Qin Fei Yang. Pemuda jangkung dan wanita itu juga telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin bukan tandingannya. Sebelum dia selesai berbicara, dua pria kekar melangkah maju dan berdiri di depan Qin Fei Yang. Ledakan. Keduanya melayangkan pukulan. Aura yang kuat menyapu ke segala arah dan salju menari-nari di udara. Kedua pria ini adalah Battle King Bintang V. Suara mendesing. Sementara itu, lebih dari selusin anak panah ditembakkan ke arah kaki Qin Fei Yang seperti sambaran petir. Qin Fei Yang berteriak, serigala bermata putih, bunuh semua orang yang menembakkan panah. Aku sudah menunggumu mengatakan itu. Mata Wolf King bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Dia melompat turun dari bahu Qin Fei Yang. Gemetar, kamu semut. Dengan suara gemuruh, ia langsung mengaktifkan berserkrage dan berubah menjadi serigala berotot. Anak panah yang ditembakkan itu seperti kayu mati di depannya, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dengan lambayan cakarnya, semua anak panahnya hancur. Mengikuti dengan cermat. Ia bergegas menuju orang-orang yang menembakkan anak panah itu. Apa? Itu benar-benar bisa berubah. Anggota suku Liu di sekitarnya semuanya terkejut. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ah! Dua jeritan terdengar. Dua pria dengan busur besi kepalanya dihancurkan oleh cakar Raja Serigala. Dalam keadaan mengamuk, ia memiliki kekuatan tempur Kaisar Pertempuran Bintang 7. Mereka yang menembakkan anak panah pada dasarnya adalah Raja Pertempuran Bintang 1 hingga 3 nafas. Bagaimana mereka bisa menjadi pasangannya? Itu adalah pembantaian sepihak. Satu demi satu, jeritan darah yang mengental terdengar berturut-turut. Satu demi satu, klan suku Liu terus-menerus jatuh ke dalam genangan darah. Darah segar mewarnai tanah bersalju menjadi merah. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Pada saat yang sama, Qin Fei yang juga tidak takut saat dia menyerang dua Raja Pertempuran Bintang 5. Saat mereka bertemu, dia mengangkat kedua tangannya dan cahaya keemasan keluar dari telapak tangannya. Kedua tangannya mengedarkan return formula pada saat bersamaan. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, kedua pria itu segera mengeluarkan setegup darah. Seluruh lengan mereka meledak di tempat dan terlempar. Bahkan Battle King Bintang 5 pun bukan tandingannya. Liu Zhou dan dua lainnya terkejut. Baru sekarang mereka menyadari bahwa ini adalah musuh yang lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Aku sudah sangat sopan kepadamu, tapi kamu terus-menerus bersekongkol melawanku. Kamu hanya mendekati kematian. Qin Fei yang tidak berhenti saat dia menyerang Liu Zhou dan dua lainnya. Liu Zhou meraung, ketua, cepat serang. Hanya kamu yang bisa membunuhnya sekarang. Ketika kepala suku Liu melihat Raja Serigala membunuh ke segala arah, niat membunuhnya telah muncul. Bajingan kecil, kamu telah membunuh anggota sukuku. Kamu pantas mati. Dia mengambil satu langkah ke depan dan auranya meledak. Dia mengulurkan tangannya yang seperti kipas dan menamparkan kepala Qin Fei Yang. Itu adalah Battle King Bintang 9. Hanya kamu yang boleh merampok dan kami tidak boleh membunuh anggota sukumu. Lelucon yang luar biasa. Qin Fei Yang sangat marah sehingga dia tertawa dan menamparkan balik tanpa bergeming. Formula pengembalian telah ditampilkan. Kedua tangan besar itu bertabrakan dengan suara keras. Ledakan. Gelombang udara yang mengerikan meluncur ke segala arah dengan keduanya sebagai titik pusat. Liu Zhou dan yang lainnya segera terlempar oleh gelombang udara. Tubuh mereka bergetar hebat saat mereka memuntahkan darah. Dia masih bisa bertarung dengan ketua. Banyak orang menganggapnya sulit dipercaya. Orang-orang yang bersembunyi di suku tersebut juga menatap dengan mata terbuka lebar tak percaya. Tapi di saat berikutnya, adegan yang lebih mengejutkan pun muncul. Kepala suku benar-benar memuntahkan setegup darah. Tubuhnya mundur terus-menerus, dan mantel kulit harimau emas di tubuhnya langsung terkoyak. Tubuhnya yang kuat terungkap. Sedangkan lengannya terkoyak dan mengeluarkan banyak darah. Melihat Qin Fei Yang lagi. Dia juga mundur, dan lengannya juga terluka parah. Namun, kita harus tahu bahwa dia hanyalah Raja Pertempuran Bintang 4, dan pemimpinnya adalah Raja Pertempuran Bintang 9. Ada perbedaan lima bidang kecil. Dia sebenarnya mampu melawan kepala suku Liu hingga terhenti. Mengesampingkan segalanya, hanya berdasarkan poin ini saja, dialah pemenangnya. Liu Zhou dan dua lainnya tercengang. Inilah kekuatan sejatinya. Sebenarnya sangat menakutkan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa krisis sudah dekat. Mereka melihat Qin Fei Yang bergegas menuju mereka bertiga seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang yang berlumuran darah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat mereka bereaksi, Qin Fei Yang sudah tiba di depan mereka. Jangan bunuh kami. Kami tahu kami salah. Kami akan berlutut dan meminta maaf padamu. Mereka bertiga langsung ketakutan. Mereka berlutut di salju dan bersujud sekuat tenaga. Situasinya telah berkembang hingga saat ini. Apakah menurut Anda permintaan maaf ada gunanya? Tangan besar Qin Fei Yang mengulurkan tangan dan menghancurkan kepala ketiganya tanpa ampun. Bang! Langsung! Ketiganya jatuh ke tanah dan mati. Hanya jeritan ketakutan mereka yang bergema di langit di atas suku tersebut dan tidak menghilang dalam waktu yang lama. Setelah membunuh mereka bertiga, Qin Fei Yang mengeluarkan pil penyembuh dengan dua pola dan melemparkannya ke mulutnya. Lengannya yang dimutilasi parah segera sembuh. Pada saat yang sama, pertarungan di pihak Wolf King juga telah berakhir. Kecuali kepala suku Liu dan lelaki tua berpakaian hitam, semua orang terbunuh. Mayat tergeletak di salju, dan darah mewarnai sebagian besar area menjadi merah. Rasanya seperti neraka asura, dan bau darahnya menyengat. Beraninya kamu mencuri tas kosmos kami dengan kekuatan sekecil itu. Raja Serigala berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan memandang kepala suku Liu dan lelaki tua berpakaian hitam. Matanya yang seperti lonceng dipenuhi dengan rasa jijik. Mereka semua mati. Mereka berdua sepertinya tidak mendengar saat mereka melirik mayat anggota suku mereka. Tangan mereka terkepal erat, dan jantung mereka berdarah. Orang-orang ini adalah elit suku dan pilar suku. Mereka tidak menyangka bahwa dalam sekejap, mereka semua tergeletak di tanah. Aku akan mencabik-cabikmu. Kepala suku Liu tiba-tiba memandang Qin Fei Yang dan Raja Serigala dengan wajah bengkok dan galak. Kau menyalahkan kami. Jika bukan karena keserakahanmu yang tak terpuaskan, apakah mereka akan mati? Jika kamu benar-benar ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kamulah penyebab kematiannya. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Di bawah penyembuhan pil penyembuh, luka di lengannya telah sembuh. Dia yakin bisa menyingkirkan kepala suku Liu. Haha. Tidak peduli apa katamu, kamu harus mati hari ini. Kepala desa tertawa dengan marah. Jika aku tidak membunuhmu, mereka tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Orang tua berpakaian hitam itu juga berbicara. Suaranya serak dan rendah, dan penuh niat membunuh yang kuat. Ledakan. Keduanya gemetar dan mengaktifkan jiwa pertarungan mereka pada saat yang bersamaan. Jiwa pertarungan sang kepala suku adalah macan kumbang hitam. Panjang tubuhnya puluhan meter, dan ganas. Jiwa pertarungan lelaki tua berpakaian hitam itu adalah sabit raksasa, seperti sabit malaikat maut. Tubuhnya hitam pekat, dan gigi gergajinya menunjukkan ketajaman yang menakjubkan. Kalian benar-benar keras kepala. Diamlah, jangan takut padaku. Wolf King tertawa, dan tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, dan bayangan binatang emas raksasa muncul di belakangnya. Mengupas. Serigala Raja berteriak. Kedua jiwa pertarungan segera melayang menuju bayangan binatang emas. Pada akhirnya, mereka ditelan oleh bayangan binatang emas. Bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya ketakutan. Mereka benar-benar tertelan. Jiwa pertarungan macam apa itu? Itu terlalu menakutkan. Namun, pada saat berikutnya, tubuh dan pikiran mereka bergetar, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak bisa memanggil jiwa pertarungan mereka lagi. Sekarang, bunuh. Qin Fei yang berteriak dengan suara rendah. Manusia dan serigala itu seperti malaikat maut, dan mereka bergegas menuju mereka berdua. Ketua, Imam Besar, hati-hati. Melihat ini, orang-orang yang bersembunyi di suku tersebut buru-buru berteriak. Keduanya gemetar dan tiba-tiba sadar kembali. Tanpa ragu-ragu, mereka mengangkat tinju dan meninju ke arah Qin Fei yang dan Raja Serigala. Namun, itu jelas sedikit terburu-buru. Biarkan aku yang melakukannya. Teriak Qin Fei yang. Dia mengulurkan kedua tangannya dan menggunakan formula pengembalian. Bang! Ketiganya dikirim terbang pada saat bersamaan. Raja Serigala memanfaatkan kesempatan itu dan menerkam lelaki tua berpakaian hitam itu, meremukan tenggorokannya dalam satu gigitan. Ah! Ceritan bergema di langit. Bajingan! Kepala suku memamerkan giginya. Saat dia menstabilkan tubuhnya, dia menyerang Wolf King dengan marah. Hai! Raja Serigala menyeringai. Dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia melambaikan cakarnya yang tebal dan bergegas menuju kepala suku. Aku akan membunuhmu sekarang. Kepala desa tertawa sinis. Meskipun Wolf King sangat kuat, dia masih jauh dari Battle King bintang sembilan. Dia yakin dia bisa meledakkan kepala Wolf King dengan satu pukulan. Ketua, hati-hatilah di belakangmu. Tapi saat ini, keempat pria kekar yang menjaga gerbang berteriak serempak. Kepala suku merasakan hawa dingin di punggungnya dan buru-buru menoleh untuk melihat. Langsung, dia melihat Kinfei yang memegang belati dan menerkam ke arahnya. Ada senyuman jahat di wajah yang sedikit kekanak-kanakan itu. Ini sudah berakhir. Kinfei yang mengangkat sudut mulutnya dan menusuk kepala suku di antara alisnya, menembus seluruh kepalanya. Pada saat yang sama, Wolf King juga menerkam dan menyayat leher kepala suku dengan cakarnya. Darah muncrat seperti air mancur. Terima kasih telah menonton!